Di ruang tamu halaman, setelah Chen berbicara, terjadi keheningan total. Jawaban ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Mata indah Yao Yao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan cepat menatap Seng. Bagaimanapun, Ki adalah putra Seng. Ki telah menjadi nama yang tidak bisa diucapkan di Sengoku karena akan membuat Seng sedih. Sekarang setelah hal itu diangkat, terutama pada saat seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Tubuh Seng membeku, dan bahkan separuh energi di tubuhnya menghilang seketika. Dia menatap Chen dengan tidak percaya seolah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Luan juga kaget. Setelah melihat kondisi Seng, dia memandang Chen dengan serius lagi. Dia merasa Chen tidak berbohong, dan kemungkinan dia berbohong pada saat seperti itu sangat kecil. Namun, dia tidak bisa langsung mengambil keputusan, dan harus mendengarkan dengan cermat. Seng segera pulih, menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya dengan keras, Apa maksudmu? Apa yang dia lakukan lagi? Chen tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri sekarang setelah dia mengatakannya. Dia tidak ingin menyembunyikannya lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, menelan ludahnya, dan mencoba menenangkan dirinya. Ini terjadi lima tahun lalu. Lima tahun yang lalu. Wajah Seng menjadi gelap. Dia tidak menyangka seluruh Sengoku akan tetap berada dalam kegelapan setelah sekian lama. Tidak ada yang menyadari kelainan Chen. Saat itu, Sengoku belum sepenuhnya ditutup. Suara Chen sangat pelan saat dia berkata, Setelah Ki mengkhianati Sengoku, salah satu misi utamaku adalah menemukan keberadaannya. Ayah memerintahkan saya untuk mencoba yang terbaik untuk menangkapnya hidup-hidup dan membawanya kembali. Jika itu tidak memungkinkan, saya hanya bisa membunuhnya. Bertahun-tahun yang lalu, saya mulai memimpin sekelompok orang untuk mencarinya. Saya mencari Ki sambil menjalankan misi lain, dan mengumpulkan informasi di seluruh dunia. Awalnya saya tidak menemukan apapun selama setahun, tetapi lima tahun lalu, saya tiba-tiba menerima kabar tentang Ki saat menjalankan misi. Saat itu, saya sedang berada di ibu kota suatu negara. Dikatakan bahwa sebulan yang lalu, seorang jenderal dibunuh di jalan karena dia menyinggung seorang pemuda, dan ada hadiah untuk kepalanya. Saya melihat potret hadiah itu, dan itu adalah Ki. Setelah itu, saya mengikuti petunjuknya dan akhirnya menerima berita tentang Ki di negara tetangga di sebelah barat, dan memastikan bahwa itu adalah kota yang muncul tiga hari lalu. Saya memimpin orang-orang ke kota dan mulai mencari. Meski kotanya kecil, namun wilayah sekitarnya sangat jauh. Untuk mencari lebih jauh, kami menyebar untuk mencari. Menyebar. Luan menyipitkan matanya. Saat itu, kekuatan Ki hanya setara dengan level tujuh. Dia bukan tandingan kita semua. Chen berkata, saya pergi ke barat daya untuk mencari. Saya tidak menyangka, saya benar-benar akan menemukan jejaki dan mengikuti petunjuk untuk menemukannya. Kamu pernah melihatnya? Ekspresi Seng langsung berubah. Kenapa kamu tidak melaporkan ini ke Semoku? Seng sangat marah, sementara wajah Chen semakin pucat. Nafasnya tidak stabil, dan terlihat jelas dia panik. Luan memandang Seng dan berkata, Senior, biarkan dia menyelesaikannya dulu. Setelah mendengar kata-kata Luan, Seng menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa belum terlambat untuk menanyai Luan setelah dia selesai berbicara. Dia memandang Chen dan berteriak, lanjutkan. Saat itu, saya sangat bersemangat saat menemukan petunjuk Ki. Suara Chen bergetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Karena saya kuat, saya tidak menunggu teman saya datang. Saya langsung pergi ke hutan untuk mencari. Mereka bertiga tahu bahwa Chen dan Ki tidak berada di alam yang sama pada saat itu. Ki mungkin hanya ahli tingkat tujuh saat itu. Jika dia mengingatnya dengan benar, Chen sudah berada di puncak level delapan, atau bahkan ahli level sembilan. Wajar jika Chen memiliki kepercayaan diri untuk mengejarnya. Saya berhasil menemukannya. Suara Chen bergetar saat dia berkata, Tapi, aku kalah dalam pertarungan. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga terkejut. Kalah dalam pertarungan. Bagaimana mungkin? Tidak ada perbedaan atribut di antara keduanya. Bahkan jika ada, itu karena Ki abadi Chen lebih murni daripada Ki. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Seng segera berkata, apa yang terjadi? Tentu saja, dia bukan tandinganku, tapi, dia punya teman. Suara Chen sangat lembut. Dia dipenuhi rasa bersalah dan tidak berani menatap mata Seng. Dia berkata, dia mempunyai dua sahabat yang melindunginya, dan keduanya lebih kuat dariku. Setelah pertarungan besar, saya bukan tandingan mereka. Saya dikalahkan dengan sangat cepat dan... Ditangkap. Ditangkap. Wajah Seng menjadi gelap. Jelas bukan masalah kecil bahwa Chen ditangkap. Untungnya, lima tahun lalu, Chen tidak memiliki akses ke rahasia inti Sengoku, apalagi rahasia terpenting. Rahasia paling penting hanya akan terungkap setelah guru ilahi memutuskan penggantinya. Kemudian, Seng langsung bertanya. Saya terluka parah dan ditangkap untuk diinterogasi. Ki hanya menanyakan beberapa pertanyaan dengan santai. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak penting. Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan cepat menjelaskan, tetapi saya tidak menjawab satupun dari mereka. Saya adalah anggota Sengoku. Sekecil apapun rahasianya, saya tidak akan mengungkapkannya. Melihat ekspresi cemas Chen, ekspresi Seng tidak meredah. Dia tidak akan mudah mempercayai apa yang dikatakan Chen. Luan juga sama, dia hanya mendengarkan dengan tenang. Ketika dia melihat bahwa saya tidak mengatakan apa-apa, dia tidak melanjutkan bertanya. Kata Chen, saya bertanya mengapa dia menghianati Sengoku dan siapa kedua temannya. Lalu, dia memberitahuku identitas kedua orang ini. Kulit kematian, Seng langsung bertanya. Iya, Chen mengangguk, suaranya bergetar. Saat itu, kamu belum tahu tentang Deadkin, kan? Seng bertanya lagi. Aku tidak tahu, Chen tidak berani menatap Seng. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tapi, Ki memberitahuku segalanya. Semuanya. Luan menyipitkan matanya dan bertanya, ada apa? Ini tentang sejarah dunia ini dan perang melawan Deadkin. Chen menatap Luan dan berkata, Seng tahu apa maksud Luan? Ada banyak cara untuk menggambarkan sejarah dan sejarah dapat diceritakan dari berbagai sudut pandang, Belum lagi dengan sengaja merusaknya. Apa yang dikatakan Ki sangat penting karena ketika Ki menghianati Sengoku, Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia tersebut. Dengan kata lain, apapun yang dikatakan Ki kepada Chen bisa jadi sama dengan apa yang dikatakan Deadkin kepada Ki. Perbedaan kebenaran bisa membuat seseorang memilih jalan yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, Seng bertanya, Saya ingin mendengar detailnya. Dia berkata, Satu juta tahun yang lalu, Negara-negara berperang memimpin manusia untuk menyerang galaksi mereka. Chen segera berkata, Kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran pertama dan pertempuran berikutnya sama saja. Dia mengatakan bahwa Deadkin harus mengambil inisiatif menyerang untuk mencegah Sengoku melanjutkan invasi mereka. Mereka ingin menghancurkan kekuatan utama galaksi kita sebelum kita dapat menyerang. Kekuatan utama, Seng mengerutkan kening dan bertanya, Apa maksudmu? Siapa yang Anda maksud? Klan Hachiko dan Sengoku, Klan Yansing, Dan klan Mingyue, Suara Chen sangat lembut dan dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun, Betapapun lembut suaranya, Mereka bertiga bisa mendengarnya dengan jelas. Seng sangat marah dan wajahnya memerah. Dia berteriak pada Chen, Jadi kamu memilih untuk bekerja dengannya dan menyerang klanmu sendiri. Apakah itu benar? Tidak, Sebenarnya tidak. Chen segera mengangkat kepalanya dan menatap Seng. Meskipun wajahnya sangat pucat, Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Dia ingin aku bekerja dengannya dan menjadi mata-mata Sengoku untuk memberinya informasi. Namun, Dia berkata bahwa dia akan memastikan Sengoku akan bertahan dan tidak akan membiarkan Sengoku binasa seperti klan lainnya. Kamu percaya dengan apa yang dia katakan? Luan memandang Chen dan berkata, Karena kamu tahu tentang Dekin, Itu berarti kamu tahu tentang sejarah dari Sengoku ini. Tidak peduli pihak mana yang ingin menghentikan perang, Apakah menurut Anda Dekin akan membiarkan Sengoku terus ada setelah memenangkan perang? Tentu saja aku tidak percaya. Chen segera berkata, Saya tidak pernah percaya apa yang dia katakan. Luan sedikit terkejut dan bertanya, Lalu kenapa? Anda bisa saja menipu mereka agar setuju bekerja sama dengan Anda untuk keluar dari masalah ini. Namun, Karena Anda berbicara tentang bekerja dengan saya, Itu berarti Anda masih berhubungan atau bahkan bekerja dengan mereka. Jika tidak, Tidak ada artinya bagi Anda untuk membicarakan hal ini dengan saya. Aku, Aku, Chen langsung tergagap, Seolah tidak tahu harus berkata apa. Seng langsung marah dan berteriak, Bicaralah. Tubuh Chen bergetar. Pada titik ini, Dia tidak lagi menyembunyikan apapun dan berkata, Karena aku ingin menggunakan dia Untuk menghancurkan klan Hachiko. 2992 Begitu dia mengatakan itu, Ketiga orang di ruangan itu gemetar, Termasuk Luan. Segera setelah itu, Seng He dan Luan semakin mengernyit karena keduanya segera tenang. Setelah pikiran mereka tidak lagi terpengaruh oleh Emosi, Mereka segera menganalisis arti sebenarnya di balik kata-kata Chen. Untuk menghancurkan klan Hachiko dan melindungi Sengoku pada saat yang sama, Dia mungkin mengubah dirinya dari pion menjadi pemain. Bersikaplah spesifik, Teriak Seng. Saya anggota Sengoku dan tidak akan pernah menghianati Sengoku. Saya tahu bahwa Ki membenci Sengoku dan ingin Sengoku dihancurkan. Namun, Jika saya mati atau tidak setuju untuk bekerja sama, Itu berarti saya akan kehilangan kontak dengannya di kemudian hari. Hanya dengan bekerja sama dengannya saya dapat memperoleh informasi tentang dia Dan mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Musuh Sengoku adalah Deadkin, Jadi musuhku tentu saja adalah Deadkin juga. Saat ini, Klan Hachiko memimpin perang di galaksi kita. Ki ingin memanfaatkan saya untuk memperoleh kemenangan, Jadi mengapa saya tidak dapat memanfaatkannya untuk dengan sengaja membuat informasi Sehingga seluruh perang ada di tangan saya. Mendengar kata-kata Chen, Luan semakin mengerutkan keningnya. Aku ingin menghancurkan Deadkin, Tapi aku juga ingin menghancurkan klan Hachiko. Chen mengertakan gigi dan tidak lagi menyembunyikan apapun. Klan Hachiko menyebabkan pahlawan terhebat umat manusia, Sengoku, direduksi menjadi seperti itu. Mereka pantas mati. Saya dapat mengontrol keseimbangan medan perang melalui informasi yang saya sampaikan. Jika Deadkin lebih unggul, Saya akan memberitahu klan Hachiko tentang Deadkin Sehingga klan Hachiko dapat membalikkan keadaan. Jika klan Hachiko lebih unggul, Saya akan memberitahu Deadkin tentang informasi klan Hachiko. Dengan cara ini, Aku bisa membiarkan klan Hachiko dan Deadkin sama-sama menderita kerugian besar, Dan pada akhirnya keduanya akan hancur. Dengan cara ini, Sengoku akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dan menguasai dunia lagi. Mereka bertiga memandang Luan dengan kaget, Tapi Luan tidak terlalu terkejut karena ini mirip dengan yang dia duga. Seperti yang diharapkan, Chen ingin mengubah dirinya menjadi pemain catur yang mendominasi perang. Tapi, dia terlalu naif. Luan juga berpikir mungkin dia terlalu memperumit masalah. Tapi ketika dia memikirkan lihan, Dia benar-benar tidak berpikir bahwa wanita seperti dia akan tertipu oleh rencana Chen. Omong kosong, Seng dengan marah menegur, Klan Hachiko dan Deadkin hanya bisa saling terluka, Tidak mungkin keduanya binasa. Tidak bisakah Anda menyimpulkan dari perang sebelumnya bahwa ketika kedua belah pihak terluka parah sampai batas tertentu, Mereka akan berhenti berperang dan otomatis berhenti berperang. Meski kedua belah pihak menderita kerugian, Ini masih merupakan peluang besar bagi Sengoku untuk bangkit. Selain itu, Kedua belah pihak akan menderita tingkat kerusakan yang berbeda. Saya mampu menyebabkan klan Hachiko hampir musnah. Chen segera berkata, perang yang telah berlangsung selama sejuta tahun belum berakhir, Dan belum ada pemenang yang jelas. Bahkan Sengoku pun tidak mampu membawa kita menuju kemenangan. Kali ini, Klan Hachiko semakin mustahil untuk menang. Apa yang saya lakukan sebenarnya adalah hasil terbaik. Setidaknya klan Hachiko tidak akan menyebabkan seluruh galaksi kalah. Perang terjadi setiap 100 ribu tahun sekali. 100 ribu tahun sudah cukup bagi Sengoku untuk bangkit. Chen menjadi semakin gelisah saat dia berbicara. Ketika saatnya tiba, dengan Sengoku memimpin kita, kita pasti bisa mengalahkan Deadkin dan melenyapkan mereka. Perkataan Chen memang masuk akal. Tetapi, bang. Tubuh Chen terbang keluar dan menabrak meja ruang tamu. Meja itu hancur berkeping-keping, dan dia menjadi berantakan. Batuk, batuk. Chen terbatuk keras dan memuntahkan darah. Seolah-olah dia tercekik dan tidak bisa bernafas. Faktanya, dia memang tidak bisa bernafas. Hidungnya patah, dan seluruh wajahnya berlumuran darah. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seng mendaratkan pukulan keras ke wajah Chen, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Lu An terkejut. Tentu saja, dia tidak bisa melihat pukulan Seng. Dia menoleh untuk melihat Chen, yang terbaring di tanah, tidak bisa bangun. Chen tidak bisa bangun bukan hanya karena hidungnya patah, tapi juga karena pikirannya rusak parah. Dia dalam keadaan pusing. Pada saat itu, dia mungkin sedang mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya. Jika itu orang lain, patah hidung pasti akan menjadi cedera yang serius. Namun, tidak demikian halnya dengan Sengoku. Chen memiliki energi abadi dalam jumlah besar di tubuhnya, dan dia juga memiliki keterampilan abadi yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tulangnya yang patah dengan mudah disambungkan kembali, dan pikirannya segera pulih. Namun noda darah di wajahnya tak bisa dihilangkan. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seng melangkah ke arahnya. Chen sangat bingung dan ketakutan, dan tubuhnya terus mundur. Bang! Seng meraih kerah Chen dan menariknya dari tanah. Di bawah aura mengerikan Seng, Chen tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Apakah kamu pikir kamu sangat pintar? Apakah kamu pikir kamu adalah pahlawan Sengoku? Mata Seng memerah. Dia terlalu marah. Dia membentak Chen. Apakah kamu pikir kamu tidak melakukan kesalahan apapun? Tubuh Chen bergetar. Matanya dipenuhi kepanikan dan kengganan. Namun, di bawah aura Seng, dia tidak berani berbicara. Berbicara. Seng meraung lagi. Tubuh Chen bergetar. Dia tidak tahu dari mana keberaniannya berasal. Tapi dia langsung berteriak. Ya. Saya tidak berpikir saya melakukan kesalahan. Hati Luan dan Yao menegang. Ekspresi Yao menjadi semakin bingung. Dan kerutan didahi Luan semakin dalam. Luan memandang Yao. Wajah cantik Yao dipenuhi rasa sakit. Namun, rasa sakit ini bukan karena cedera Chen. Melainkan karena pikiran Chen. Meskipun Luan tidak besar di Sengoku. Dia telah berhubungan dengan Sengoku selama sembilan tahun. Selain itu, setelah mengetahui kebenaran dunia. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang negara-negara berperang. Chen memang salah. Setidaknya di mata Sengoku, dia telah melakukan kesalahan besar. Kemarahan Seng bertambah karena jawaban Chen. Jika Chen bukan putra dari guru abadi, dia akan segera mengeksekusinya. Beritahu saya. Apa aturan pertama dari ajaran leluhur Sengoku? Seng meraung dengan marah. Tubuh Chen bergetar. Dia menatap mata Seng yang merah dan berkata dengan suara gemetar, Lindungi umat manusia. Lindungi rakyat jelata. Itu benar, Seng meraung. Melindungi umat manusia adalah hal terpenting bagi Sengoku. Izinkan saya bertanya, apakah klan Hachiko adalah manusia? Tubuh Chen kembali bergetar. Dia mengertakkan gigi, jelas tidak yakin, tapi dia tetap berkata, Ya. Siapa musuh yang melindungi rakyat jelata? Seng bertanya lagi. Si Dedkin? Kata Chen lagi. Kalau begitu, demi musuh, kamu melanggar aturan pertama ajaran leluhur kita. Kamu melanggar prinsip terbesar Sengoku, dan kamu masih berpikir bahwa kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu masih berpikir bahwa kamu adalah seorang pahlawan. Seng meraung. Tapi kita semua juga makhluk hidup. Klan Hachiko menindas kita, dan juga menindas rakyat jelata di dunia. Manusia dan binatang menderita karenanya. Kenapa dia bukan musuh? Chen langsung bertanya. Karena level musuhnya juga berbeda-beda. Seng meraung. Kita adalah musuh Dedkin, dan ini adalah perang antara dua galaksi. Kami adalah musuh Klan Hachiko, dan ini adalah urusan konstelasi sendiri. Dalam menghadapi musuh asing, kita harus melawannya bersama-sama. Mengapa kita masih memikirkan perang di sini? Klan Hachiko juga bekerja keras untuk melawan Dedkin, tapi kamu ingin bekerja sama dengan Dedkin untuk menghancurkan bangsamu sendiri, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Perang antara kita dan Klan Hachiko hanya bisa diselesaikan oleh kita berdua. Ini adalah perang saudara di konstelasi. Seng meraung. Apa bedanya tindakanmu dengan para pengkhianat itu? Raungan Seng hampir membuat telinga Chen kehilangan fungsinya untuk sementara. Bahkan Luan, yang berdiri di belakang, merasakan sakit di telinganya. Namun, apa yang dikatakan Seng pada dasarnya adalah apa yang dia duga. Sengoku adalah klan yang sangat teguh pada keyakinannya masing-masing. Dengan kata lain, Sengoku memiliki peradaban yang sangat kuat dan mulia. Jika klan Hachiko pertama kali bekerja sama dengan Dedkin untuk melawan Sengoku, mungkin Sengoku kemudian akan mencari bantuan untuk melawan klan Hachiko. Namun, sebelum klan Hachiko melakukan hal seperti itu, Sengoku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, itu hanya sebuah kemungkinan. Ada kemungkinan besar Sengoku tidak akan melakukan hal seperti itu. Hal ini terlihat dari peradaban dunia bawah tanah dan peradaban berbagai ras di Celestial Alliance. Bagaimanapun, seluruh peradaban manusia berevolusi dari peradaban Sengoku. Orang-orang sebelum delapan era kuno bahkan mempertahankan sebagian besar peradaban Sengoku. Tata kerama dan kesopanan adalah hal yang harus dilakukan setiap orang, tidak seperti daratan yang diperintah oleh klan Hachiko. Meskipun mereka sopan, mereka kurang sopan santun. Orang-orang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka tidak berbeda dengan hewan murni 100 juta tahun yang lalu, ketika belum ada peradaban. Peradaban adalah cara untuk membuat manusia menjadi lebih baik, untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Namun, Luan menatap mata Chen. Tampaknya tidak mudah mengubah pola pikir orang tersebut saat ini. 2993 Sangat sulit mengubah pikiran seseorang, apalagi jika itu adalah keputusan besar. Bagi Chen, keputusan seperti itu jelas bukan keputusan mendadak. Itu pasti dibuat setelah pertimbangan yang matang. Karena itu, lebih sulit lagi mengubah pikiran Chen. Untungnya, Chen sepertinya tidak berbohong. Dari sudut pandang objektif, apa yang akan dilakukan Chen jauh lebih baik daripada yang dibayangkan Luan dan Yao. Meskipun Chen telah mengkhianati ajaran leluhur Sengoku, setidaknya dia tidak mengkhianati Sengoku, juga tidak ada niat untuk menyakiti Sengoku. Setelah mengetahui apa yang akan dilakukan Chen, tibalah waktunya bertanya tentang langkah selanjutnya. Seng yang marah menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Sulit untuk berpikir ketika pikiran seseorang dipengaruhi oleh emosi. Dia memandang Chen dan bertanya dengan keras, bagaimana kamu menghubungi Ki? Di mana dia? Di mana dekinnya? Beritahu saya. Tiga pertanyaan berturut-turut dan teriakan marah Seng membuat hati Chen bergetar hebat. Pada titik ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Chen membuka mulutnya dan menceritakan semuanya kepada mereka. Sebelum Sengoku ditutup, saya akan menemuinya di pavilion pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya, kata Chen dengan suara gemetar. Apa yang kamu katakan saat bertemu? Seng langsung bertanya, Apa yang kamu katakan padanya? Aku tidak memberitahunya apapun tentang Sengoku. Chen dengan cepat berkata, dia juga tidak banyak bertanya tentang situasi Sengoku. Biasanya, dia hanya menanyakan dua hal. Salah satunya tentang budidaya ayah dan ibu. Yang lainnya adalah tentang situasi Yao. Begitu Chen mengatakan itu, Seng dan Luan langsung mengerutkan kening. Hal ini terutama berlaku pada Luan, yang tidak bereaksi banyak saat ini. Pada saat ini, alisnya terkatup rapat. Dia selalu tahu bahwa Ki memiliki niat buruk terhadap Yao dan bahkan ingin membunuhnya. Ini adalah alasan terpenting mengapa dia harus membunuh Ki. Bahkan jika Ki adalah putra Seng, bahkan jika Sengoku pada akhirnya akan melepaskan Ki, Luan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia harus membunuh orang ini. Daripada percaya bahwa orang jahat bisa membuka lembaran baru, lebih baik percaya pada pedangnya sendiri. Di sisi lain, Seng mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa Ki sangat memperhatikan budidaya guru abadi dan permaisuri abadi. Ini jelas bukan urusan Ki, tapi urusan Dedkin. Lagipula, bagi Dedkin, Ki abadi adalah musuh bebuyutannya, musuh alamis satu sama lain. Tampaknya meskipun Sengoku lemah, para Dedkin belum menyerah untuk menyelidiki kekuatan Sengoku. Apa yang terjadi setelah itu? Seng langsung bertanya, bagaimana kamu menghubunginya? Luan memandang siang Chen. Inilah yang paling membuat dia penasaran. Bagaimana Chen bisa menghubungi Ki tanpa ketahuan? Bagaimanapun, hukum tata ruang Sengoku telah diubah oleh formasi tersebut. Bahkan Luan dan Yao hanya bisa masuk dan keluar dari tempat teleportasi tetap di tepi Sengoku, yang dijaga oleh klan Hachiko. Dengan kata lain, kecuali Ki bisa menyuap klan Hachiko, mustahil baginya untuk pergi. Melihat mereka bertiga, Chen ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya memang menyuap klan Hachiko. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga tersentak. Bribe the Hachiko klan. Seng sangat terkejut, bahkan lebih terkejut daripada saat dia menerima berita itu sebelumnya. Dia langsung bertanya, bagaimana Anda menyuap mereka? Klan Hachiko menginginkan dua hal, pil abadi dan pil penenang. Chen menundukkan kepalanya dan berkata, saya memberi mereka pil abadi dan pil penenang. Pada saat yang sama, saya berjanji kepada mereka. Selama mereka membiarkan saya keluar, saya akan memberi mereka lebih banyak lagi di masa depan. Begitu dia mengatakan itu, Seng tersentak dan menatap Chen dengan heran. Di sampingnya, mata Luan menyipit. Tentu saja, dia tahu tentang pil abadi, tapi dia tidak tahu apa itu pil penenang. Dia berjalan ke sisi Yao dan bertanya, apa itu pil penenang? Tubuh mungil Yao sedikit gemetar, dan dia sadar kembali. Melihat ke arah Luan, dia menjawab, pil penenang hanya memiliki satu efek, yaitu mengeluarkan energi kematian di dalam tubuh. Keluarkan energi kematian. Luan tercerahkan, pil abadi dapat mengeluarkan energi kematian, tetapi pada saat yang sama, dapat menyembuhkan segala jenis penyakit dan menghidupkan kembali orang mati. Jika mereka hanya menggunakan pil abadi untuk mengeluarkan energi kematian, itu akan sia-sia. Namun pil penenang hanya memiliki satu efek, yang sangat berguna dalam perang ini. Klan Hachiko tidak memiliki garis keturunan abadi seperti klan Sengoku. Begitu energi kematian menyerang tubuh mereka, bahkan jika mereka bisa menahannya, akan sulit bagi mereka untuk bertahan lama. Bahkan lebih sulit lagi untuk mengeluarkan energi kematian. Hanya energi abadi yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu, pil penenang sangatlah penting. Luan tahu bahwa pil abadi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nilai tertinggi disempurnakan oleh permaisuri abadi sendiri. Dalam hal ini, pil penenang juga harus dibagi menjadi beberapa tingkatan, dengan efek yang berbeda. Saya tidak punya banyak pil abadi dan pil penenang. Awalnya, saya bisa bertemu mereka sebulan sekali, tapi sekarang, saya hanya bisa bertemu mereka setiap dua bulan sekali. Meskipun saya berjanji kepada klan Hachiko bahwa saya akan mengembalikan mereka di masa depan, mereka tidak bersedia membiarkan saya keluar terus-menerus. Chen berkata, saya tidak bisa keluar, dan saya takut kehilangan kontak dengan Qi. Oleh karena itu, saya ingin mempercepat prosesnya, jadi saya memberitahu mereka tentang hal ini. Luan sedikit mengangguk saat mendengar itu. Itu masuk akal. Terlebih lagi, sangat sulit untuk berbohong tentang hal ini. Mereka tinggal bertanya kepada anggota klan Hachiko yang menjaga semoku. Jika mereka bertemu setiap dua bulan sekali, kapan mereka akan bertemu lagi? Sengzai memikirkan hal ini dan langsung bertanya, kapan kamu akan bertemu lagi? Hari pertama bulan September, kata Chen. 20 hari lagi. 20 hari. Sengzai menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa? Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Qi dan membawa makhluk jahat ini kembali ke semoku untuk dihukum. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan memohon belas kasihan tidak peduli apa yang semoku lakukan padanya. Aturan semoku dan reputasinya selama 80 juta tahun tidak dapat dihancurkan oleh keturunannya. Sengzai berpikir cepat, tapi butuh waktu lama. Tiba-tiba suasana di ruang tamu menjadi sunyi. Setelah beberapa napas, Luan berinisiatif bertanya kepada Sengzai, senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kita harus menghadapi saudara Chen? Setelah diganggu oleh Luan, Sengzai menarik napas dalam-dalam. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk berpikir. Dia memelototi Chen dan segera berkata, tiga master abadi lainnya dan saya akan menahannya bersama-sama. Namun, masalah ini tidak dapat dipublikasikan. Jika tidak, jika ras mayat hidup memiliki mata-mata lain di sengoku, kami akan memperingatkan mereka. Luan mengangguk. Dia punya ide yang sama. Dia mempercayai Sengzai. Karena Sengzai telah mengambil inisiatif untuk menahan Chen bersama tiga guru abadi lainnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Sengzai tidak memiliki motif egois. Sengoku dibagi menjadi empat tingkatan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Immortal Masters adalah anggota inti Sengoku. Menteri abadi setara dengan para tetua. Utusan abadi sebenarnya adalah orang-orang dari Sengoku. Namun, ketika orang luar melihat orang-orang dari Sengoku, mereka akan menyebut mereka utusan abadi. Namun, meskipun ada perbedaan status di alam surgawi, tidak ada perbedaan kelas. Semua orang mengikuti etiket senioritas. Kalau begitu Yao dan aku akan pergi dan bertanya kepada orang-orang dari klan Hachiko. Senior, tahan dia, Luan berpikir sejenak dan berkata, pastikan dia tidak berbohong. Itu benar, tidak peduli seberapa besar seseorang percaya pada suatu penilaian, itu tidak sebaik mencari konfirmasi. Meskipun Sengzai setuju, dia tetap bertanya, apakah mereka akan memberitahumu? Saya yakin mereka akan melakukannya, kata Luan. Bagus. Sengzai berkata, kalau begitu pergilah. Aku akan menahannya dan menunggu kabarmu. Luan menganggup dan meninggalkan ruang tamu bersama Yao. Mereka menuju ke titik teleportasi di tepi Sengoku. Benar saja, ada dua orang dari klan Hachiko yang menjaga tempat ini. Keduanya adalah master surgawi tingkat 9 dan sangat kuat. Mustahil untuk lepas dari pandangan mereka. Mereka berdua duduk di sana karena bosan. Meski sangat membosankan, itu masih lebih baik daripada pergi ke garis depan untuk bertarung. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tubuh mereka tiba-tiba bergetar dan mereka segera berbalik untuk melihat ke arah yang sama. Mereka berdua melihat ke arah datangnya Luan dan Yao. Melihat Luan dan Yao tiba, mereka berdua langsung gemetar dan berdiri untuk melihat ke arah Luan. Segera, Luan dan Yao tiba di depan mereka berdua. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka berdua mungkin tidak perlu menghormati Luan. Namun, sejak Luan dan Fuyu menikah dan berita tentang dia menerobos ke guru surgawi tingkat 9 menyebar ke klan Hachiko, segalanya telah berubah. Di mata klan Hachiko, Luan adalah menantu klan Fu. Dia juga salah satu orang yang dipedulikan Tuhan. Keduanya segera menangkupkan tangan dan menyapanya dengan sopan, Tuan Mudalu. Salam. Luan juga menangkupkan tangannya dan membalas salamnya. Ada yang ingin kutanyakan pada kalian berdua. Keduanya kaget. Salah satu dari mereka bertanya, Apa yang ingin ditanyakan Tuan Mudalu? Ini tentang Chen. Luan memandang mereka berdua dengan mata gelapnya dan berkata, Aku ingin tahu apakah Chen meninggalkan tempat ini. Apakah dia memberi kalian berdua sesuatu? 2994 Mendengar kata-kata Luan, ekspresi keduanya berubah. Kepanikan muncul di mata mereka saat mereka saling memandang. Ini berarti Luan benar, atau setidaknya sebagian benar. Namun, keduanya dengan cepat bereaksi. Salah satu dari mereka tersenyum pada Luan dan berkata, Tuan Mudalu, Anda pasti bercanda, bukan? Kami diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Mengapa kita mengambil barang-barang Chen? Apakah begitu? Luan memandang keduanya dan berkata dengan tenang, Aku tidak tahu kalian berdua berasal dari klan mana, tapi aku yakin setelah masalah ini dilaporkan ke klan Fu, kalian berdua tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Mengenai seberapa besar tanggung jawab yang harus kalian tanggung, saya tidak yakin, tapi saya yakin kalian berdua tahu. Ekspresi keduanya berubah menjadi lebih buruk. Mereka tahu bahwa Luan bisa masuk dan keluar dari klan Fu sesuka hatinya. Terlebih lagi, dengan status Luan, dia memiliki banyak otoritas di klan Fu. Bukan masalah kecil bagi mereka untuk melepaskan Chen. Mereka mengira tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, jika masalah ini terungkap, Chen tidak akan mampu menanggung akibatnya. Bagaimana Luan tiba-tiba mengetahui hal ini? Kalian berdua, Luan memandang keduanya dan bertanya lagi. Keduanya saling memandang. Saat ini, salah satu dari mereka menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatuk, saya mengakuinya. Apa yang Tuan Muda Lu ingin lakukan? Katakan saja. Saya belum memikirkan apa yang ingin saya lakukan. Luan memandang keduanya dan berkata dengan tenang, tapi aku ingin tahu seberapa sering dia pergi, seberapa sering dia kembali, dan berapa banyak pil yang dia berikan padamu. Saya berharap untuk mendengar kebenarannya pertama kali, sehingga sesuai dengan pernyataan Chen. Kalau tidak cocok, maka persoalannya tidak kecil. Aku hanya bisa mengumpulkan kalian bertiga dan menghadapi kalian di depan klan Sengoku dan Hachiko. Ekspresi keduanya menjadi kaku. Orang lain menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tahun lalu, dia pergi setiap awal bulan. Mulai tahun ini dan seterusnya, dia pergi setiap awal dua bulan. Setiap kali dia pergi, dia harus memberi kami pil. Sejauh ini, dia telah memberi kami sebelas pil. Dia mengatakan bahwa hanya itu yang dia miliki dan dia berhutang sisanya pada kita. Luan dan hati Yao bergetar saat mendengar ini. Sebelas pil memang bukan jumlah yang sedikit. Melihat betapa gugupnya mereka berdua, ekspresi Luan tetap tenang saat dia berkata, jangan khawatir, saya tidak akan meminum pil obatnya kembali. Kamu dapat menyimpannya. Saya tidak akan melaporkan masalah ini ke klan Fu, tetapi jika saya memiliki permintaan di masa mendatang, saya harap kalian berdua bisa lebih akomodatif. Ketika mereka berdua mendengar ini, hati mereka langsung menegang. Mereka tahu bahwa Luan menggunakan masalah ini untuk mengancam mereka. Mereka tidak bodoh dan langsung berkata, Tuan Mudalu, apa yang kamu coba lakukan? Kami tidak akan pernah mengkhianati klan Hachiko. Saya menantu klan Fu, dan dapat dianggap setengah anggota klan Fu. Bagaimana saya bisa mengkhianati Anda? Luan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulit kalian berdua. Mendengar perkataan Luan, keduanya saling berpandangan. Mereka memang percaya bahwa Luan tidak akan mengkhianati klan Hachiko. Selama dia tidak mengkhianati mereka, setelah mempertimbangkan manfaatnya, mereka tetap memilih untuk mengangguk. Salah satu dari mereka berkata, Baiklah, selama tidak terlalu sulit, kami bersedia akomodatif. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada kalian berdua sebelumnya. Luan mengatupkan tangannya dan berkata, Selamat tinggal. Setelah itu, Luan pergi bersama Yao dan kembali ke Sengoku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di halaman Chen, keempat dewa abadi semuanya berkumpul. Sebagai pemimpin dari empat raja abadi, Seng memberitahu tiga raja abadi lainnya tentang masalah ini, dan mereka bertiga sangat terkejut. Tidak ada yang mengira Chen akan melakukan hal seperti itu, dan karena itu, tidak ada yang menemukan petunjuk apapun. Mereka tidak punya pilihan, karena Chen adalah seorang junior yang mereka lihat tumbuh dewasa, dan mereka menaruh harapan besar padanya. Penampilan Chen tidak mengecewakan mereka. Dia telah mewakili citra Sengoku dengan baik dan membawa kejayaan bagi Sengoku. Selain itu, Chen adalah putra dari guru abadi. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen akan menghianati Sengoku. Jika Chen sendiri tidak mengakuinya, tidak ada yang akan mempercayainya dengan bukti di depan mereka. Namun, mereka berempat memang tidak memenuhi syarat untuk menghakimi Chen, apalagi menghadapinya. Semuanya harus menunggu sampai Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi keluar dari pengasingan. Untuk mencegah masalah ini terungkap, mereka berempat menetapkan tempat penahanan sebagai halaman Chen. Mereka berempat bekerja sama dan menyiapkan susunan abadi yang kuat di kamar tidur Chen. Arai abadi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh Chen, dan memiliki efek penindasan yang kuat pada kekuatan Chen. Keempat raja abadi sering datang ke sini untuk mengisi kembali kekuatan susunannya, memastikan bahwa Chen tidak dapat melarikan diri. Ketika Luan dan Yao kembali, keempat raja abadi belum selesai menyiapkan susunan abadi. Mereka berdua menunggu beberapa saat sebelum keempat dewa abadi berhenti dan berjalan keluar dari kamar tidur Chen. Arai abadi ada di dalam kamar tidur, dan tidak bisa dilihat dari luar. Ketika tiga raja abadi lainnya melihat Luan, mereka mengatupkan tangan dan membungkuk. Tuan Mudalu. Salam, senior. Luan membalas salamnya dengan hormat. Jika Tuan Mudalu tidak memberitahu kita, kita masih berada dalam kegelapan. Salah satu dewa abadi berbicara, namanya Wei Chi, dan dia berkata, jika masalah ini terus berkembang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuan Mudalu telah membantu Sengoku menyingkirkan masalah besar, dan kami pasti akan membalas budi ini. Senior pasti bercanda. Luan berkata dengan serius. Yao Yao dan aku adalah suami istri, jadi secara alami kami adalah bagian dari Sengoku juga. Ini adalah bagian dari tugasku, dan itu adalah hal yang benar. Boleh dibilang aku berkontribusi, tapi tidak perlu bilang aku berhutang budi padamu. Mendengar kata-kata Luan, keempat raja abadi tersenyum. Sayangnya, ketika mereka tiba-tiba mengetahui hal ini, mereka berempat tidak bisa tersenyum. Masalah ini belum diselesaikan, dan mereka pasti akan menyelidiki dengan cermat apakah ada orang lain di Sengoku yang melakukan kontak dengan Deadkin dan Qi. Jika Qi dapat menemukan Chen, mereka akan dapat menemukan orang lain, dan orang-orang ini mungkin tidak tahu tentang Chen. Empat raja abadi, saya ingin masuk dan mengobrol pribadi dengan Chen. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Luan tiba-tiba bertanya. Mereka berempat terkejut saat mendengar ini, dan mereka saling memandang. Mereka sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, jadi mengapa Luan tiba-tiba ingin masuk? Mungkinkah ada sesuatu yang tidak mereka ketahui? Terlebih lagi, Luan ingin masuk sendirian, bahkan tanpa membawa serta Yao Yao. Mengapa demikian? Yao Yao juga memandang Luan dengan tatapan bingung. Dia juga tidak tahu apa yang ingin dilakukan suaminya. Namun, karena Luan telah mengajukan permintaan, dan masalah ini diselesaikan oleh Luan, keempat raja abadi tidak punya alasan untuk menghentikan Luan masuk. Baiklah. Seng setuju, dan mengangkat tangannya untuk membuka pintu di barisan pintu masuk. Dia berkata, Tuan mudalu, tolong. Terima kasih banyak, senior. Luan menangkupkan tinjunya, dan masuk di bawah tatapan semua orang. Bang. Dia melangkah melewati ambang pintu, dan memasuki barisan. Arai itu segera menutup dengan sendirinya, mengisolasi bagian dalam dari luar. Bahkan keempat dewa abadi tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Di dalam susunan abadi, Luan segera merasakan tekanan yang sangat besar. Tekanan ini sangat mengurangi kekuatannya, dan sangat sulit baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, dia tidak memiliki masalah dalam bergerak seperti orang normal. Rumah ini tidak besar, dan hanya ada jarak simbolis antara ruangan dalam dan luar. Sengoku selalu mengejar alam, bahkan melarang perilaku boros. Semuanya di sini sangat sederhana, dan tidak ada aura kekayaan yang tersembunyi. Artinya, setidaknya Chen tidak mengejar kekayaan. Chen duduk di tempat tidur. Meski hidungnya sudah pulih, wajahnya masih berlumuran darah, bahkan kerah bajunya pun sama. Tentu saja, dia mendengar langkah kaki Luan, dan menoleh untuk melihat. Luan berdiri di ruang luar, tapi kenyataannya, jarak antara mereka berdua hanya 2 meter. Pada titik ini, tidak satu pun dari mereka yang berbasa basi, dan untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Chen hanya menatap Luan. Adapun Luan, dia berjalan ke tepi meja bundar, dan duduk di kursi. Melihat Luan duduk, Chen mengerutkan kening. Tentu saja, dia membenci Luan. Dia tidak menyangka Luan akan mengkhianatinya, dan mengungkap masalah ini. Jika tidak, menurut rencananya, Dedkin dan klan Hachiko akan menderita, dan Sengoku akan dihidupkan kembali. Ada kebencian yang tak terkendali di mata Chen. Dia tidak menyembunyikannya, tapi dia tidak berani bergerak. Karena jika dia bergerak dalam formasi abadi ini, keempat dewa abadi akan segera merasakannya, dan dialah yang akan terluka. Apa yang kamu lakukan di sini? Chen mengatupkan giginya dan segera berteriak. Meski dia tidak bisa bergerak, bukan berarti dia bisa mengendalikan kebenciannya. Melihat kebencian Chen, Luan terus duduk tegak. Tidak ada emosi di matanya yang gelap, apalagi rasa takut. Aku di sini untuk mengobrol denganmu, kata Luan dengan tenang, dan juga agar kamu mengatakan apa yang belum kamu katakan. Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Chen berteriak dengan marah. Dia berdiri, menunjuk ke arah Luan, dan berteriak, jangan melangkah terlalu jauh. Melihat wajah Chen yang marah, tatapan Luan tidak berubah, dan dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, kamu hanya mengatakan sebagian alasan kamu melakukan semua ini, kata Luan dengan tenang. Ada alasan lain yang tidak kamu katakan. Atau lebih tepatnya, kamu tidak berani mengatakannya. Omong kosong, Chen meraung, dan pembulu darah di wajah dan lehernya menonjol. Dia berteriak dengan marah, saya sudah mengatakan semua ini, apalagi yang tidak berani saya katakan. Tentu saja kamu tidak berani mengatakannya, karena itu menyangkut martabatmu, dan kamu tidak punya wajah untuk mengatakannya. Mata gelap Luan seperti jurang maut. Dia menatap Chen dalam-dalam dan berkata dengan tenang, apakah saya benar, guru abadi berikutnya. 2.995 Saat dia mengatakan itu, seluruh ruangan menjadi sunyi. Chen, yang berdiri untuk menegur Luan, langsung berdiri terpaku di tanah, benar-benar terpana. Guru abadi berikutnya. Setelah jeda singkat, ekspresi Chen menjadi lebih marah. Dia berteriak pada Luan, apa yang kamu bicarakan? Apa guru abadi selanjutnya? Kamu tahu betul apa yang aku bicarakan? Luan memandang Chen yang mengaum dan berkata dengan tenang, hanya ada kamu dan aku di sini. Kamu sudah jatuh ke keadaan seperti itu, kenapa kamu tidak berani mengakuinya? Mungkinkah, Anda berpikir setelah ini, Anda masih memiliki kesempatan untuk menjadi guru abadi? Anda, Chen segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Luan. Tangannya yang lain mengepal, seolah dia akan menyerang kapan saja. Orang-orang di luar tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan, tetapi begitu mereka menyerang, keempat dewa abadi di luar pasti akan merasakannya dengan jelas. Faktanya, Luan benar. Chen melakukan ini tidak hanya untuk melenyapkan Sengoku dan klan Hachiko, tetapi juga untuk mewarisi posisi Master Abadi. Yang terakhir ini bahkan lebih penting, dan itulah alasan mengapa Chen mempunyai ide sebelumnya. Itu sangat sederhana. Chen ingin berkontribusi. Tidak peduli apapun, Chen adalah seseorang yang memiliki keuntungan. Meskipun dia tidak menganut ajaran leluhur Sengoku, dia punya pertimbangan sendiri apakah dia baik atau jahat. Tidak peduli apa, dia tidak akan melakukan hal-hal seperti membunuh saudaranya sendiri atau membunuh orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, untuk memperjuangkan posisi Master Abadi, satu-satunya pilihannya adalah berkontribusi. Luan melihat ekspresi marah Chen dan berkata dengan tenang, itu karena Yao, kan? Saat Chen mendengar itu, tubuhnya gemetar. Chen mengertakkan gigi dan menatap Luan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Itu benar, itu karena Yao. Bagi Chen, King bukanlah ancaman. Bakat kultifasi Chen berada di atas King, dan kekuatannya lebih tinggi dari King. Lebih penting lagi, King tidak memiliki niat untuk menjadi guru abadi. Dia bahkan menolaknya. King suka bermalas-malasan, atau lebih tepatnya, dia suka menyendiri. King tidak suka berurusan dengan hubungan interpersonal, jadi Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan keberadaan King. Adapun Yao, bertahun-tahun yang lalu, Chen tidak menyangka bahwa adik bungsunya akan menjadi ancaman baginya. Chen jauh lebih tua dari Yao dan telah menyaksikan adiknya tumbuh dewasa. Ketika adik perempuannya masih kecil, dia tidak suka berkultifasi sama sekali. Faktanya, dia sama sekali tidak suka berkultifasi. Seolah-olah dia memiliki rasa penolakan yang alami. Orang tuanya menyayanginya, dan perempuan di semoku bebas memilih ingin bercocok tanam atau tidak, sehingga orang tuanya tidak memaksanya. Meskipun Yao menentang kultifasi, dia bukanlah anak yang nakal. Sebaliknya, dia adalah gadis kecil yang lembut dan perhatian sejak dia masih muda. Dia sangat lembut kepada semua orang, dan sangat sopan. Tidak ada orang yang tidak menyukai Yao-Yao. Chen juga menyukai adiknya dari lubuk hatinya. Seorang adik laki-laki berbeda dari seorang adik perempuan. Dia telah bersumpah berkali-kali bahwa dia akan melindungi adik perempuannya selama sisa hidupnya. Namun, Chen benar-benar tidak menyangka bahwa adik perempuannya, yang pernah menolak kultifasi, akan menjadi ancaman terbesarnya untuk menjadi guru abadi. Suatu ketika, Chen berpikir bahwa dia pasti akan menjadi guru abadi. Tidak ada kemungkinan lain. Setelah memiliki adik perempuan, orang tuanya tidak ingin memiliki anak lagi. Dari mereka bertiga, dialah satu-satunya yang ingin menjadi guru abadi. Terlebih lagi, dia adalah putra tertua. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua orang mengira dia akan menjadi guru abadi berikutnya. Bahkan orang tuanya telah dengan jelas memberitahu Chen bahwa dia akan menjadi guru abadi di masa depan, dan bahwa dia harus mempertahankan standar tinggi sebagai guru abadi di masa depan. Selama ini, Chen telah bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia menyadari segalanya telah berubah. Sejak adik perempuannya mulai berkultifasi, sejak dia menunjukkan bakat kultifasi yang sangat tinggi, kecepatan kultifasinya sangat mengejutkan, dan dia telah memasuki alam abadi surgawi. Masa depannya tidak terbatas, hatinya menjadi dingin sepenuhnya. Reputasi Yao berangsur-angsur meningkat di Sengoku, dan dia memiliki momentum untuk mengungguli dia. Terlebih lagi, bahkan orang tuanya tidak lagi mengatakan bahwa dia akan menjadi guru abadi di masa depan. Mereka bahkan telah memberitahu Yao tentang posisi guru abadi, menyebabkan hatinya menjadi semakin sunyi. Dia telah bekerja keras untuk mencapai tujuan ini selama hampir 40 tahun. Hingga saat ini, semua yang dia lakukan adalah demi menjadi guru abadi. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Mengapa? Mengapa harus adik perempuannya, yang paling tidak menyukai kultifasi, yang memiliki bakat kultifasi yang tinggi? Dia tidak mengerti. Mungkinkah ini takdir yang membodohinya? Luan memandang Chen yang marah. Dari sepasang matanya yang gelap, Luan dapat dengan jelas melihat bahwa mata Chen dipenuhi amarah dan kengganan. Terlebih lagi, kemarahan dan kengganan tidak hanya ditujukan padanya. Rencana Chen memang tidak ada niat untuk merugikan Sengoku, yang berarti Chen belum sepenuhnya berubah menjadi buruk. Namun, meski begitu, dia sudah sangat merusak keuntungan Sengoku. Luan bisa menebak pikiran Chen, tapi dia bukanlah Chen. Dia tidak tahu apa yang dialami Chen, dan dia tidak memahami obsesi Chen terhadap posisi guru abadi. Dia tidak berkomentar apakah pemikiran Chen itu benar atau salah, tapi dia merasa itu sangat disayangkan. Saya tidak menargetkan Anda. Luan memandang Chen, dan dengan tenang berkata, Aku tidak punya dendam padamu, dan kamu adalah kakak laki-laki Yao. Aku tidak punya alasan untuk menyakitimu. Namun, bagiku, Fuyu adalah kentunganku. Tidak peduli siapa orangnya, selama mereka ingin menyakiti Fuyu, mereka adalah musuhku. Saya tidak akan pernah berbelas kasihan kepada musuh saya. Chen mengertakkan gigi dan menatap Luan. Kamu adalah kakak laki-laki Yao. Karena Yao, aku akan memberimu kesempatan. Luan tidak mempermasalahkan emosi Chen, dan berkata dengan tenang. Aku bisa melupakan masalah ini, dan membiarkan masa lalu berlalu. Namun, jika aku mengetahui bahwa kamu mempunyai niat untuk menyakiti Fuyu, atau keluargaku, aku tidak akan berbelas kasihan. Percayalah kepadaku, Luan memandang Chen, dan berkata, Jika aku ingin membunuhmu, aku pasti bisa membunuhmu. Tubuh Chen gemetar saat mendengar kata-kata itu. Melihat mata gelap Luan, dia berdiri di tempat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya mengepalkan tangannya, dan matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Hanya itu yang ingin saya katakan. Luan berdiri dan berkata, Kamu sendirian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Luan bahkan tidak melihat ke arah Chen, dia juga tidak mengucapkan selamat tinggal. Sebaliknya, dia langsung menuju pintu. Keempat penguasa abadi di luar dapat merasakan setiap gerakan di dalam rumah, dan tentu saja, mereka dapat merasakan bahwa Luan sedang berjalan menuju pintu. Segera, formasi di pintu diaktifkan, dan setelah Luan keluar, formasi itu segera ditutup. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan di dalam, mereka dapat dengan jelas merasakan tempat duduk Luan dan sikap marah Chen. Ketika Luan keluar dan tiba di depan empat penguasa abadi, Seng segera bertanya, Apa yang Tuan Muda Lu bicarakan dengannya? Tidak banyak, hanya ngobrol santai. Luan tersenyum ringan, dan menangkupkan tangannya. Karena masalah ini sudah diselesaikan, aku akan menyerahkan sisanya kepada empat senior. Kami tidak akan banyak membantu, jadi kami pamit dulu. Melihat Luan hendak pergi, keempat penguasa abadi sedikit terkejut. Namun, memang benar tidak ada gunanya Luan dan Yao tinggal di sini. Interogasi terperinci setelahnya harus bergantung pada mereka berempat. Oh benar, ada satu hal lagi. Tiba-tiba, Seng memikirkan sesuatu, dan segera memanggil Luan yang hendak pergi. Pada hari pertama bulan September, yaitu 20 hari kemudian, kita akan bertemu Ki. Mendengar ini, Luan tahu bahwa orang-orang dari negara berperang tidak bisa pergi. Dia berkata, Senior, jangan khawatir. Saya pribadi akan membawa orang ke sana dan mencoba yang terbaik untuk menangkapnya. Seng sangat gembira dan sangat berterima kasih. Dia sangat ingin menangkap Ki. Bahkan jika dia harus mengeksekusinya secara pribadi, dia tidak akan pernah membiarkan Ki bergaul dengan orang-orang dari Deadkin di luar. Entah itu sebagai seorang ayah atau sebagai salah satu penguasa abadi, dia tidak akan pernah membiarkan Ki melakukan kesalahan lagi. Terima kasih untuk masalahmu. Seng menangkupkan tangannya dan berkata, Luan membungkuk lagi, dan pergi bersama Yao, menuju formasi teleportasi di tepi semoku. Ketika dua orang dari klan Hachiko yang menjaga di sini melihat Luan dan Yao muncul lagi, hati mereka menegang. Mereka berdua merasa beruntung karena Luan tidak mengatakan apa-apa, dan langsung membuka gerbang dunia ilahi dan pergi. Hal ini membuat mereka berdua menghela nafas lega. Sikap Luan membuat mereka percaya bahwa dia tidak akan membocorkan masalah ini. Luan dan Yao langsung kembali ke rumah. Masalah ini masih jauh dari selesai. 2996 8 Benua Kuno, Aliansi APS Setelah Luan dan Yao kembali, Liu Yi menghela nafas lega. Saat mereka berdua pergi, dia sangat gugup. Sekarang setelah mereka kembali dengan selamat, sepertinya dia terlalu banyak berpikir dan menakuti dirinya sendiri. Luan dan Yao memberitahunya apa yang terjadi di semoku, termasuk motif Chen dan bagaimana dia menyuap klan Hachiko dengan ramuan. Ketika Liu Yi mendengar bahwa motif sebenarnya Chen adalah untuk menjaga keseimbangan antara kedua pihak yang berperang dan membuat kedua belah pihak menderita, dia tercengang. Lalu, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Chen ini terlalu memikirkan dirinya sendiri, atau mungkin dia tidak menyadari betapa rumitnya perang ini. Perang antar guru surgawi berbeda dengan perang antar manusia biasa. Efek dari skema ini terbatas dan pengaruhnya terhadap situasi juga terbatas. Selain orang terkuat di kedua sisi, tidak ada yang bisa mempengaruhi keseluruhan perang dengan kekuatannya sendiri. Saat Luan selesai berbicara, Yao tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia memandang Luan dan bertanya, apa yang baru saja dibicarakan suamiku dan Chen. Liu Yi tercengang. Lagi pula, Luan tidak menyebutkan bahwa dia berbicara dengan Chen sendirian. Luan bukanlah orang yang menyembunyikan sesuatu. Mustahil baginya untuk melupakan sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Kenapa dia tidak menyebutkannya kali ini? Memang benar, Luan tidak lupa. Awalnya, dia ingin menunggu Yao pergi sebelum memberitahu Liu Yi tentang masalah ini sendirian. Bagaimanapun, meskipun Chen tetap diam selama percakapan terakhir mereka, dia tidak mengakui bahwa dia ingin memperjuangkan posisi Master Abadi. Karena itu, dia tidak bisa memastikannya dan hanya bisa menganggapnya sebagai dugaan. Meski ada kemungkinan kecil dia salah, dia tidak ingin menyakiti Yao. Namun, karena Yao bertanya, Luan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, Luan ingin memberitahu Yao tentang hal ini juga. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan pasti, dia ingin Yao waspada terhadap Chen dan tidak menjadi tidak berdaya seperti sebelumnya. Luan memberitahu Yao dan Liu Yi detail percakapan mereka. Ketika Yao dan Liu Yi mendengar percakapan dan pernyataan mereka, ekspresi mereka berubah secara signifikan. Yao jelas-jelas bingung. Dia tidak menyangka keberadaannya akan memberikan efek seperti itu. Dan setelah Liu Yi mendengar kata-kata Luan, dia pada dasarnya mengkonfirmasi fakta ini di dalam hatinya. Benar, Chen punya cukup motif untuk melakukan hal seperti itu. Belum lagi Sengoku, bahkan kamar dagang biasa pun akan mengalami pertumpahan darah. Meski Sengoku memiliki tingkat peradaban yang sangat tinggi, namun tidak mudah menerima bahwa sesuatu yang telah diberikan kepada mereka sejak kecil tiba-tiba diambil oleh orang lain. Suaminya benar, Liu Yi memandang ke arah Yao dan berkata, Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Adikku, kamu masih harus lebih berhati-hati. Ketika Yao mendengar Liu Yi mengatakan hal yang sama, hatinya langsung menjadi semakin tertekan dan berat. Dia percaya pada Liu Yi dan selalu percaya pada penilaian Liu Yi. Itu sebabnya dia sangat sedih. Melihat penampilan Yao, Luan dan Liu Yi sama-sama merasakan sakit hati, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Untuk membuat Yao waspada, mereka harus melakukan ini. Selanjutnya, tiba waktunya membahas hal-hal yang lebih penting. 20 hari kemudian, pada hari pertama bulan September, bagaimana cara menangkap Ki? Luan menarik napas dalam-dalam, mengatur pikirannya, dan bertanya pada Liu Yi, apakah kamu punya ide? Saya rasa Ki tidak akan pergi ke pertemuan itu sendirian, kata Liu Yi setelah berpikir serius, pasti ada pembangkit tenaga listrik Dedkin di sisinya. Tapi menurutku tidak akan ada pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi yang melindunginya. Dengan status pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi, masing-masing dari mereka adalah orang yang dapat menguasai suatu wilayah dan memiliki posisi yang kuat dalam perang. Dan dengan pentingnya Ki, dia tidak layak dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Luan mengangguk setuju. Kepala keluarga dan anggota inti klan Hachiko hanyalah pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Meminta seseorang setingkat itu untuk melindungi Ki. Itu sungguh mustahil. Tetapi orang-orang di sekitar Ki tidak boleh lemah. Liu Yi melanjutkan, Chen berkata bahwa ada dua orang di sekitar Ki, dan keduanya sangat kuat. Selain itu, Chen ditangkap hidup-hidup. Kedua orang ini harusnya lebih kuat dari semua orang di sekitar kita, termasuk Suhe. Mendengar analisa Liu Yi, hati Luan menegang. Chen sangat kuat. Selain itu, Chen memiliki energi ilahi yang merupakan penangkal terbaik terhadap energi kematian. Energi ilahi adalah atribut yang ekstrim, dan selain suami saya dan adik Yao, tidak ada orang lain yang memiliki atribut sekuat itu. Liu Yi berkata, tingkat bahaya pertempuran ini berbeda dari semua pertempuran sebelumnya. Di bawah atribut ekstrim, hanya menumpuk orang akan kehilangan efeknya. Jika suamiku dan adik Yao lebih kuat, itu akan baik-baik saja. Tapi dengan kekuatan mereka saat ini, saya rasa mereka tidak akan memenangkan pertarungan ini. Luan mengangguk, menundukkan kepalanya, dan berpikir keras. Kata-kata Liu Yi adalah kebenaran berdasarkan analisis objektif. Dia sama sekali tidak meningkatkan kekuatan pihak lain. Lebih jauh lagi, Liu Yi tahu bahwa dalam hal pertempuran dan atribut ekstrim, kemampuan pemahaman Luan jauh melampaui kemampuannya. Memang itulah yang terjadi. Luan setuju dengan kata-kata Liu Yi. Dia, yang memiliki empat atribut ekstrim, memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan atribut ekstrim. Dapat dikatakan bahwa dalam situasi di mana atribut ekstrim dimiliki, dua pihak dari wilayah yang sama akan menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Begitu mereka bertarung, partai tanpa atribut ekstrim pada dasarnya tidak perlu takut. Kekuatan atribut ekstrim tidak hanya sedikit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yao sedikit khawatir. Dalam situasi berbahaya seperti ini, begitu mereka mengambil tindakan, kemungkinan besar mereka akan menyebabkan kematian. Luan merenung dengan serius. Melihat Liu Yi, dia bertanya, Jika saya meminta dua penjaga dari klan Hachiko untuk melepaskan dua dewa ilahi pada hari pertama bulan ke-9, menurut Anda apakah itu mungkin? Lepaskan kedua dewa ilahi. Alis Liu Yi sedikit berkerut. Setelah merenung sejenak, dia berkata, pastinya tidak ada masalah dalam hal kekuatan. Namun, saya percaya bahwa dua orang dari klan Hachiko tidak akan membiarkan dewa ilahi pergi. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia bertanya, Mengapa? Chen juga ahli peringkat 9. Ini bukan masalah kekuatan, tapi masalah status. Liu Yi berkata dengan serius, para penguasa ilahi adalah yang kedua setelah guru ilahi dan permaisuri ilahi. Status mereka pada dasarnya berbeda dari yang lain. Saya mendengar dari Yao bahwa guru ilahi dan permaisuri ilahi terkadang tidak mengatur terlalu banyak hal. Sebagian besar hal diserahkan kepada empat dewa ilahi. Klan Hachiko harus sangat jelas tentang hal ini. Luan memandang Yao. Yao mengangguk ringan dan berkata, Di masa lalu, negara-negara berperang dipimpin oleh para penguasa ilahi ketika mereka melakukan misi penting. Selain itu, penguasa ilahi dapat membuat keputusan sesuai keinginan mereka. Tidak perlu melapor. Luan sedikit mengernyit dan bertanya, Bagaimana dengan dewa ilahi? Itu mungkin saja. Namun, mungkin juga mereka tidak akan melepaskannya. Liu Yi berkata, Kita harus membuat persiapan. Kita tidak bisa memberitahu dua orang dari klan Hachiko tentang hal ini sebelumnya. Lebih baik jika kita pergi tiba-tiba. Dengan cara ini, mereka tidak akan punya waktu untuk memikirkannya dengan baik. Kami juga harus melakukan persiapan di pihak kami. Biarpun orang Sengoku keluar, orang kita bisa melindungi mereka dari luar. Setidaknya, kita bisa mencegah para undet melarikan diri. Baiklah, Luan mengangguk. Dia sangat lega menyerahkan masalah pemilihan orang kepada Liu Yi. Setelah mengobrol sebentar dengan Yao dan Liu Yi, Luan ingin pergi dan pergi ke dunia bawah tanah untuk terus berkultivasi. Namun, saat dia melihat ekspresi kecewa Yao, hatinya menegang. Setelah memikirkannya, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia ingin berbicara dengan istrinya sendirian. Luan mengirim Yao kembali ke pavilion pribadinya dan mengirimnya ke kamarnya. Dia tahu istrinya kecewa karena posisi guru ilahi. Dia sangat mengenal istrinya. Dengan kepribadian Yao, dia bahkan bertanya-tanya apakah itu salahnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Luan memandang ke arah Yao dan berkata dengan lembut, posisi guru ilahi selalu ditempati oleh mereka yang mampu. Posisi itu bukan milik siapapun sejak lahir. Jangan menganggap posisi guru ilahi sebagai semacam kekuatan. Anggap saja itu sebagai tanggung jawab. Guru ilahi akan memimpin Sengoku untuk bangkit kembali dan menjadi penguasa dunia lagi. Hal ini membutuhkan orang terkuat untuk mewarisi posisi guru ilahi. Guru ilahi dan permaisuri ilahi pasti telah mempertimbangkan lebih dari kita. Kalaupun mereka memilihmu, itu berarti kamu pasti lebih cocok dari orang lain. Saat dia berbicara, Luan tersenyum dan berkata, jika memungkinkan, saya tidak ingin kamu menjadi guru ilahi. Lagi pula, terlalu melelahkan untuk memikul beban tanggung jawab. Yao mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan matanya yang indah. Meskipun masih ada kekecewaan di matanya, itu jelas sudah berkurang dibandingkan sebelumnya. Posisi guru ilahi akan ditentukan oleh guru ilahi dan permaisuri ilahi. Luan membelai rambut panjang Yao dan berkata, jangan biarkan hal-hal ini terlalu menyibukkan pikiran kita. Sebaliknya, kita harus fokus pada kultivasi. Ini semua adalah hal-hal yang bersifat ilusi. Hanya kekuatan yang merupakan kekuatan sejati. Baiklah, Yao menganggup dan berkata dengan lembut, aku baik-baik saja. Luan tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Yao sebelum pergi dan menuju ke dunia bawah tanah lagi. Kali ini, dia harus menemukan binatang mistik peringkat sembilan lainnya dan mencari tahu apa yang terjadi di dunia bawah tanah. 2.997 Lima hari kemudian, di lantai empat dunia bawah tanah. Setelah lima hari pencarian, ditambah waktu dia masuk sebelumnya, Luan telah menghabiskan lebih dari 20 hari di lantai empat. Dalam 20 hari ini, jumlah orang yang diselamatkannya bertambah menjadi sekitar 150 orang. Jumlahnya tidak sedikit, dan kualitasnya sangat tinggi. Tapi binatang aneh peringkat sembilan yang dia temui hanyalah harimau serigala peringkat sembilan. Dalam 20 hari, dengan kecepatan Luan, jarak terbangnya tidak terbayangkan, dan jangkauan persepsinya bahkan lebih besar. Baginya, menyelamatkan orang itu penting, tapi dia ingin melihat binatang aneh peringkat sembilan lebih sering. Di area seluas itu, dia hanya bertemu dengan satu binatang aneh peringkat sembilan. Mungkinkah kemungkinan para ahli di lantai lima untuk melarikan diri ke lantai empat begitu rendah? Luan mengerutkan kening. Faktanya, dia tidak mempercayainya. Ini terkait dengan sesuatu yang dia ingat sejak dia bertemu dengan klan serigala harimau. Saat pertama kali memasuki dunia bawah tanah dan memasuki kabut darah bersama keluarga Yuyan, dia bertemu dengan seseorang di dunia bawah tanah. Orang kabut hitam. Luan ingat dengan jelas bahwa itu adalah orang kabut hitam yang dia temui ketika dia hendak pergi. Saat itu, kemunculan orang kabut hitam ini benar-benar membuatnya takut. Terlebih lagi, kekuatan orang kabut hitam ini sangat menakutkan. Dia, yang telah memasuki setengah dari susunan transmisi, ditarik kembali secara paksa. Perlu diketahui bahwa semua susunan transmisi bersifat satu arah dan tidak mungkin untuk membalikkannya. Orang ini dapat membalikkan susunan transmisi yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang kekuatan ruang. Bahkan Luan saat ini sama sekali tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tiga tahun lalu, orang ini muncul di lantai empat dalam bentuk kabut hitam. Meski begitu, Luan sulit percaya bahwa orang sekuat itu akan menghilang dalam tiga tahun. Dan keadaan kabut hitam ini agak mirip dengan tuannya yang ada di lautan kesadarannya beberapa tahun yang lalu. Luan bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan tuannya. Sosok Luan menyapu ruang bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari tempat kabut darah pekat hingga tempat kabut darah berangsur-angsur menipis, Luan tahu bahwa dia akan memasuki ruang terbuka yang belum tertelan. Luan terbang ke depan dengan kecepatan konstan, dan seperti yang diharapkan, dia dengan cepat keluar dari kabut darah. Suara mendesing. Luan memasuki ruang terbuka dan dengan cepat meninggalkan kabut darah di belakangnya. Dia sepenuhnya membuka persepsinya di ruang terbuka, mencari orang yang selamat. Setelah beberapa saat, mata Luan langsung menjadi dingin. Seseorang ada di sana. Luan segera mengubah arah dan terbang ke kiri. Dia dengan cepat sampai di tujuan persepsinya. Seperti yang dia rasakan, ada sekelompok orang yang bergegas sekuat tenaga. Jumlah orang di tim ini sangat sedikit, kurang dari 20 orang. Ketika Luan tiba-tiba muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka, mereka semua tiba-tiba berhenti dan menjadi sangat waspada. Dibandingkan dengan keadaan mereka yang menyedihkan, pemuda ini terlalu bersih. Terlebih lagi, pemuda ini muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang menyadarinya sebelumnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya jauh di atas mereka. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Luan memandang semua orang. Dia telah mengatakan ini berkali-kali sehingga pada dasarnya itu menjadi kalimat yang pasti. Dia berkata, Saya bisa membiarkan Anda meninggalkan kabut darah dan berhenti berlari demi hidup Anda. Namun, prasyaratnya adalah saya harus menggunakannya dan mendengarkan perintah saya. Mereka yang tidak taat akan mati. Melihat pemuda di depan mereka mengucapkan kata-kata ini langsung setelah muncul, orang-orang yang tidak punya waktu untuk berbicara semakin gemetar, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Faktanya, hal termudah untuk dilakukan dalam keputusasaan adalah bermimpi. Semua orang memimpikannya keajaiban. Bahkan jika mereka harus membayar harganya, mereka benar-benar bersedia untuk bertahan hidup. Sekarang keajaiban tiba-tiba muncul, rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Segera, orang-orang ini menganggup dengan gila, dan tidak ada yang menolak. Luan tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung membuka susunan transmisi dan memindahkan orang-orang ini ke lantai pertama. Setelah memasuki lorong di lantai pertama, Luan memenjarakan tubuh orang-orang ini seperti sebelumnya dan bersiap mengirim mereka ke susunan transmisi yang berada 3.000 kaki di bawah tanah. Namun, sejak bertemu dengan binatang eksotis tingkat 9, Luan akan menanyakan satu pertanyaan lagi setiap kali dia menyuruh orang pergi. Pernahkah kamu melihat binatang eksotis yang kuat? Luan bertanya, binatang eksotis yang jauh lebih kuat darimu. Beberapa pertanyaan sebelumnya tidak memiliki informasi yang berguna. Kali ini, Luan pada dasarnya tidak memiliki harapan apapun. Dia bahkan siap mengirim orang-orang ini hanya dengan bertanya dengan santai. Namun, pada saat ini, orang-orang ini sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan setidaknya setengah dari mereka mengangguk dengan gila. Melihat ini, tubuh Luan bergetar hebat. Dia tidak memiliki harapan apapun karena jika orang-orang ini dapat menemukan binatang eksotis yang kuat, itu berarti binatang eksotis itu pasti dapat menemukan mereka. Binatang eksotis yang diserang oleh energi kematian pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Itu pasti akan membunuh mereka semua, sama seperti suku serigala harimau yang dia temui. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini mengangguk sekarang, Luan masih terkejut, tapi dia tetap tidak mempercayainya. Di mana kamu melihatnya, Luan bertanya, bagaimana keadaan pihak lain? Kami bertemu sekitar 10 hari yang lalu. Pemimpin kelompok itu dengan cepat berkata, kami sedang berlari ke arah timur. Saat itu, kami merasakan bahwa itu berada di utara. Kami tidak melihat sosok spesifiknya, tapi kami bisa merasakan aura pihak lain. Aura itu seperti jarum, membuat kami merasakan sakit di sekujur tubuh. Kami semua mengira kami akan mati di sana, jadi kami bergegas maju tanpa berpikir. Namun, kami tidak terbunuh, jadi kami langsung bergegas. Iya-iya-iya, orang lain dengan cepat berkata, saat itu, kami bergegas sekuat tenaga. Setelah bergegas keluar, kaki kami berubah menjadi jeli. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Kedua orang yang berbicara itu sangat kuat. Mereka berdua adalah ahli tingkat 8, dan dalam hal kekuatan, pemimpinnya setara dengan puncak tingkat 8. Bahkan guru surgawi tingkat 8 puncak tidak akan mampu membuat orang-orang ini begitu takut. Mungkinkah itu benar-benar binatang eksotis tingkat 9? Apakah kamu tahu seberapa jauh kamu telah melakukan perjalanan dalam 10 hari? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Ini, kelompok itu saling memandang. Pemimpinnya berkata dengan canggung, kami telah berlari menyelamatkan diri, jadi kami tidak ingat jaraknya. Tapi kami sudah berlari, saya jamin kita belum istirahat selama 10 hari. Itu benar, semua orang menganggup dan berkata, sejak kami bertemu aura itu, kami sangat takut. Kami takut ditangkap, jadi kami terus berlari. Mendengar ini, Luan sedikit menganggup. Dengan kecepatan orang-orang ini, dia dapat memperkirakan secara kasar seberapa jauh mereka dapat berlari dalam 10 hari. Apalagi dengan kekuatannya, sangat mudah baginya untuk berlari sejauh yang ditempu orang-orang ini dalam 10 hari. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah apakah binatang eksotis dengan aura kuat itu akan pergi. Terima kasih semuanya. Luan berkata, aku akan mengirimmu pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Luan menggunakan kekuatannya untuk mengangkat orang-orang ini ke udara. Dia kemudian mengaktifkan portal teleportasi dan mengirim mereka masuk. Setelah portal teleportasi ditutup, Luan segera mengaktifkannya dan kembali ke tempat dia berada sekarang. Di lantai 4, di ruang terbuka, portal teleportasi menyala. Setelah Luan keluar dari sana, sosoknya menghilang seketika saat dia bergegas menuju barat. Lebih dari separuh kelompok itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 7. Bahkan jika mereka dibawa oleh pembangkit tenaga listrik tingkat 8, kecepatan mereka tidak akan terlalu cepat. Perjalanan hanya 10 hari mungkin sangat cepat bagi Luan. Dua jam kemudian, Luan tidak bergerak dengan kecepatan penuh. Selama prosesnya, ia berusaha membuka persepsinya secara maksimal, sehingga kecepatannya agak berkurang. Namun meski begitu, menurut perhitungannya, dia sudah sampai di lokasi keberadaan orang-orang tersebut 10 hari yang lalu. Ketika dia semakin dekat dengan lokasi yang dia nilai, Luan segera memperlambat kecepatannya. Dalam pertarungan dengan suku serigala harimau, dia benar-benar hampir mati. Jika bukan karena begitu banyak atribut ekstrim, jika bukan karena perlindungan tulang naga kekaisaran, dia akan mati. Binatang eksotis tingkat 9 di dunia bawah tanah ini jauh lebih tinggi daripada binatang eksotis yang dia temui di dunia permukaan. Dia harus sangat berhati-hati. Bahkan sekarang, Luan telah mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan siap memasuki mode pertempuran kapan saja. Jaraknya semakin dekat. Semakin dekat. Setelah terbang beberapa saat, Luan berhenti di tempatnya. Dia merasa telah mencapai batas selusin orang dan tidak boleh terus menuju ke barat. Setelah berpikir serius, Luan memutuskan untuk pergi ke utara. 2.998 Saat ini, tempat ini sudah tertutup kabut darah. Karena dia sedang terburu-buru, Luan tidak bertanya kepada selusin orang tentang situasi di sini 10 hari yang lalu, seperti seberapa jauh jarak kabut darah. Namun, berdasarkan informasi selusin orang tersebut, dia dapat berspekulasi bahwa binatang aneh itu tidak menyerang selusin orang tersebut, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah binatang aneh itu sedang menghembuskan nafas terakhirnya, tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak. Kemungkinan kedua adalah binatang aneh itu memiliki kesadaran diri dan sengaja menghindari manusia. Namun, bahkan selusin orang dapat merasakan auranya, tetapi pada saat ini, Luan masih tidak dapat merasakan sesuatu yang aneh, yang membuat Luan pada dasarnya menyangkal kemungkinan pertama. Bahkan jika binatang aneh itu sudah mati, dia masih bisa merasakan keberadaan mayat itu. Kekuatan tubuh binatang aneh peringkat 9, dalam tingkat energi kematian di sekitarnya, tidak akan mati dalam 10 hari. Dengan kata lain, Luan pada dasarnya mengkonfirmasi kemungkinan kedua, bahwa binatang aneh itu masih memiliki kesadaran diri. Bahkan kemungkinan besar ia memiliki kesadaran diri yang sangat kuat. Kalau tidak, mustahil melakukan ini sampai suku serigala harimau terkorosi oleh energi kematian. Suara mendesing. Alasan mengapa Luan tidak mengira binatang aneh itu terbang ke selatan adalah karena ia akan segera bertabrakan dengan selusin orang. Dia dengan cepat maju ke utara, dan tidak lama kemudian, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera turun dari ketinggian sekitar 10 ribu kaki dari tanah, dengan cepat mendarat di tanah. Bang! Luan berdiri di tanah, dan pada saat ini, tanah besar di sekitarnya memancarkan aura yang sangat panas. Ini karena ada banyak batu tidak rata di sekitar Luan. Mata Luan serius. Meskipun batu-batu panas ini terlihat berantakan, setelah menggunakan persepsinya untuk menyelimuti batu-batu tersebut, dia dapat dengan jelas melihat bentuk keseluruhannya. Bentuk cakar. Bentuk cakarnya berjari tiga, seperti cakar burung. Ini jelas merupakan jejak kaki yang ditinggalkan oleh seekor burung, dan bahkan sekarang, tingkat panas dari jejak kaki ini sangat sulit untuk dilepaskan oleh binatang aneh peringkat 8, apalagi setelah 10 hari. Dengan kata lain, ini pasti jejak kaki binatang aneh peringkat 9. Arah jejak kaki itu adalah utara, dan Luan segera bergerak, tidak lagi ragu-ragu, dan maju ke utara dengan kecepatan penuh. Benar saja, di sepanjang jalan, Luan melihat semakin banyak jejak kaki, dan tingkat kepadatannya sedikit meningkat. Luan dengan cermat mengamati jejak kaki ini. Menurutnya, alasan terbentuknya jejak kaki tersebut sangat aneh. Luan telah melihat banyak binatang aneh. Di dunia permukaan, binatang aneh yang kuat memang akan meninggalkan jejak kaki yang besar saat mereka berjalan di tanah. Namun, ada prasyarat untuk ini, dan ada perbedaan besar antara kekuatan tanah dan binatang aneh itu. Namun, lingkungan dunia bawah tanah ini berbeda. Tanahnya sangat keras, dan bahkan Luan pun akan kesulitan untuk mempengaruhinya. Lebih penting lagi, bebatuan di jejak kaki tersebut tidak menonjol dari tanah, melainkan terbentuk secara mandiri. Dengan kata lain, kemungkinan besar mereka terjatuh dari tubuh binatang aneh itu. Luan belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya, tapi dia berspekulasi bahwa hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah fisik binatang aneh itu seperti ini, dan yang lainnya adalah dia dalam kondisi terluka parah. Ketika terluka parah, ia akan mengeluarkan darah, dan jejak kaki ini kemungkinan besar merupakan tanda bahwa binatang mistik sedang terluka parah. Dalam keadaan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lari jauh. Suara mendesing. Luan maju dengan kecepatan penuh. Tidak mudah untuk mengikuti perjalanan 10 hari Wonder Beast, tapi selama masih ada jejak kaki, tidak perlu khawatir tersesat. Waktu berlalu dengan cepat, dan Luan mengikuti jejak kaki tersebut selama 16 jam. Jejak kaki ini semakin terkonsentrasi, dan pola bebatuannya jelas semakin tebal. Seolah-olah lukanya semakin parah, dan semakin banyak darah yang keluar. Hal ini membuat Luan semakin cenderung memikirkan kemungkinan dia berpikir. Akhirnya, 2 jam berlalu. Tiba-tiba, mata Luan menjadi dingin, dan kecepatannya tiba-tiba menurun. Dari kecepatan hampir penuh hingga kecepatan yang kurang dari kecepatan guru surgawi level 6, dia berhenti dan mendarat di tanah, bersembunyi di balik kabut darah. Luan melihat ke depan dengan tatapan serius, tapi ada kabut darah yang sangat tebal di depannya, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Benar, meskipun dia tidak bisa melihatnya, Luan bisa merasakan situasi aneh di depannya melalui kekuatan kematian. Saat ini, ada tubuh besar tergeletak di tanah. Tubuhnya tidak bergerak, tapi Luan masih sangat berhati-hati, dan tidak berani mendekatinya. Sebaliknya, dia berulang kali merasakannya. Ketika dia yakin bahwa dia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan, hanya aura kematian, dia perlahan-lahan bergerak maju. Mati. Binatang aneh ini sudah mati. Faktanya, binatang aneh yang mati tidak berarti banyak bagi Luan. Pertama, dia tidak melawannya, jadi dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya. Kedua, mustahil baginya untuk menanyakan apapun yang ingin dia ketahui dari binatang aneh yang sudah mati. Meski begitu, dia tetap terbang menuju binatang aneh itu, ingin melihat mayat binatang aneh itu dengan matanya sendiri, dan melihat apakah ada petunjuk lain. Segera, Luan terbang tepat di atas binatang aneh itu. Luan sedikit mengernyit. Segera, kekuatan agung menyebar, mendorong kekuatan kematian yang padat di sekitarnya, memperlihatkan ruang kosong. Mayat binatang aneh itu segera muncul di hadapan Luan. Itu benar-benar seekor burung. Luan terkejut. Dalam persaingan alamiah, yang terpenting bukanlah yang kuat yang bertahan hidup, melainkan yang terkuat yang bertahan hidup. Lingkungan seperti apa yang menghasilkan binatang aneh seperti apa, dan di dunia bawah tanah ini, bagaimana bisa ada burung. Pada saat ini, mayat di depannya mengeluarkan panas yang sangat besar, dan karena panas yang menyengat tersebut, mayat tersebut dalam keadaan terbakar hingga kering, namun meski begitu, sayap besarnya masih terlihat jelas. Sayap ini bahkan lebih besar dari kebanyakan binatang aneh yang terbang di permukaan dunia, dan tidak ada tanda-tanda penurunan. Jelas sekali, sayapnya sangat kuat ketika masih hidup, bagaimana mungkin. Binatang aneh ini terjatuh dalam posisi ke depan, sehingga meninggalkan bekas tarikan yang sangat panjang di tanah. Postur depannya juga mengarah ke utara, jadi jelas sekali bahwa binatang aneh ini memiliki tujuan yang sangat kuat. Meski dikelilingi oleh energi kematian, binatang aneh ini masih mampu mempertahankan kondisi seperti itu. Sepanjang proses, jejak kakinya tidak bergoyang dari sisi ke sisi. Hal ini membuat Luan sangat terkejut dengan kekuatan indra spiritual binatang aneh ini. Luan menurunkan ketinggiannya dan sampai di suatu tempat yang hanya berjarak seratus kaki dari kepala binatang aneh itu. Tubuh binatang aneh itu panjangnya seribu lima ratus kaki, dan lebar sayapnya diperkirakan lebih dari tiga ribu kaki. Luan dengan hati-hati mengamati mayat binatang aneh itu, dan pada saat ini, alisnya tiba-tiba menegang. Garis pandang Luan sepenuhnya tertuju pada kepala binatang aneh itu, dan dia melihat ada lubang yang jelas di bagian depan tengkoraknya. Ini jelas bukan situasi alami, tapi disengaja. Biasanya, Luan akan mengira dia dibunuh oleh binatang aneh lainnya, tapi ketika Luan menyadari bahwa melalui lubang ini, sebenarnya ada tulang sayap yang dimasukkan ke dalam tengkorak, alis Luan menjadi semakin rapat. Entah itu dari postur binatang aneh itu atau keadaan kematiannya, kemungkinan besar itu adalah bunuh diri. Berdasarkan situasi saat ini, Luan menyimpulkan bahwa kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa binatang aneh ini merasa kesadaran ilahinya terkikis secara serius, dan jatuh ke tanah dalam pertarungan melawan kekuatan kematian. Binatang aneh ini mengerti bahwa ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi untuk menghindari menjadi orang gila yang tidak terkendali, ia memilih untuk bunuh diri. Luan menarik napas dalam-dalam, meskipun dia sendiri memiliki kekuatan kematian, dia harus mengakui bahwa kekuatan kematian bukanlah kekuatan yang baik. Kekuatan semacam ini memiliki pengaruh yang besar pada indera ketuhanan, bahkan jika itu adalah binatang aneh peringkat sembilan, dalam keadaan tidak diserang, ia dapat dipaksa untuk bunuh diri dengan kekuatan kematian, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya. Kekuatan kematian itu. Luan berulang kali memeriksa mayat itu, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Ia menghela nafas panjang, enggan menerima hasil panen di hadapannya. Karena itu, Luan menoleh dan mengalihkan pandangannya ke utara sekali lagi. Binatang aneh ini sedang menuju ke utara sepanjang jalan, sepenuhnya dalam garis lurus tanpa penyimpangan apapun. Ini jelas disengaja. Dalam situasi diserang oleh kekuatan kematian, ia masih dapat bertahan dalam kabut darah selama 18 jam tanpa menyimpang dari arahnya, menunjukkan bahwa binatang aneh ini sangat gigih di utara, bahkan menggunakan nyawanya untuk bertahan secara paksa. Apa yang ada di utara? Alis Luan menegang, dia tidak menebaknya, tapi segera berangkat menuju utara dengan kecepatan penuh. Jika dia tidak menemukan jawabannya, dia tidak akan berhenti. Luan bergegas dengan kecepatan penuh, pada saat yang sama, waktu berlalu dengan cepat. Dalam keadaan ini, 12 jam berlalu dengan cepat, dan pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar, kecepatannya jelas melambat. Dia tidak dapat merasakan aura bentuk kehidupan lain, maupun keberadaan bentuk kehidupan lain. Bumi di sekitarnya tidak sama, tetapi ekspresinya menjadi sangat bermartabat, dan matanya menjadi sangat berhati-hati. Alasannya sangat sederhana, yaitu perubahan konsentrasi kekuatan kematian di sekitarnya. Pada saat ini, konsentrasinya telah jauh melampaui puncak peringkat 8, dan bahkan sedikit memasuki ranah peringkat 9. 2999 Pada saat ini, energi kematian di sekitar tubuh Luan sangat dekat dengan kekuatan ahli tingkat 9. Bahkan Luan bisa merasakan tekanan dari level ini, dan itu bahkan mempengaruhi pergerakan Luan sampai batas tertentu. Jika ada ahli tingkat 9 lainnya yang tidak memiliki energi kematian, mereka harus mengeluarkan banyak energi untuk menahan tingkat tekanan ini. Sebaliknya, situasi Luan sangat baik. Dia hanya perlu menahan tekanan dan tidak perlu khawatir dengan keberadaan energi kematian. Tingkat energi kematian ini adalah sesuatu yang belum pernah diatemui selama 20 hari terakhir. Energi kematian terkuat yang diatemui di masa lalu hanya berada di puncak level 8. Namun, Luan bukannya tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Menurut kesimpulannya, energi kematian tingkat 9 akan muncul dalam jarak tertentu dari jalan menuju lantai 5. Benar sekali, jalan menuju lantai 5. Setelah sekian lama mencari di lantai 4, ditambah dengan pengalaman naik ke lantai 3, Luan pada dasarnya dapat memastikan bahwa jalan ke lantai berikutnya akan menunjukkan tren menurun, dan tingkat penurunannya akan sangat besar, hampir sama dengan kesenjangan antar alam. Energi kematian di lantai 4 melonjak dari lantai 5, jadi energi kematian di sekitar lorong itu pasti sangat kuat, mencapai level 9. Sekarang energi kematian di sekitarnya akhirnya mencapai level 9, Luan bahkan lebih berhati-hati. Dia tahu bahwa kemungkinan besar dia telah memasuki jangkauan lorong itu. Memikirkan tentang rute binatang mistik burung, mungkinkah binatang mistik itu ingin pergi ke jalan menuju lantai 5. Mengapa demikian, energi kematian di lantai 5 harus lebih kuat lagi? Mengapa ia kembali lagi setelah melarikan diri? Namun, Luan, yang akhirnya menemukan kemungkinan lokasi lorong itu, tidak terus memikirkan pikiran binatang mistis itu. Ada terlalu banyak kemungkinan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebak dengan imajinasi. Terlebih lagi, Luan selalu ingin melihat lorong itu, dan bahkan, dia ingin memasuki lantai 5. Dia ingin tahu seberapa kuat energi kematian di lantai 5, dan apa yang terjadi dengan lantai 5, dan apakah ada bentuk kehidupan di sana. Yang paling penting, dia ingin tahu rahasia apa yang dimiliki lantai 5, dan apakah itu memungkinkan dia menemukan jejak kosong sejarah sebelum era kuno ke-8. Suara mendesing. Meski sosok Luan melambat, dia tetap terbang dengan tegas menuju utara. Dia melambat karena dia khawatir akan ada perubahan mendadak di sekitar bagian ini. Meskipun dia ingin mengetahui rahasianya, tidak ada keraguan bahwa hidupnya lebih penting. Hanya dengan berhati-hati dia bisa hidup lebih lama. Luan terus bergerak maju. Di saat yang sama, tekanan di sekitarnya terus meningkat. Akhirnya, setelah Luan terbang ke depan beberapa saat, energi kematian di sekitarnya benar-benar melangkah ke ranah kelas 9. Bukan hanya tekanan yang tak tertahankan bagi guru surgawi tingkat 8, bahkan gerakan Luan pun mulai dibatasi. Bagaimanapun, Luan baru menembus level ke-9 dua bulan lalu. Pembatasan terhadap dirinya bahkan lebih jelas lagi. Dalam lingkungan seperti itu, kecepatan, kekuatan, dan kemampuan melepaskan energi dalam garis keturunannya jelas ditekan. Itu seperti orang biasa memasuki lautan, dan kekuatan pukulannya akan berkurang secara signifikan. Namun, bahkan pada titik ini, Luan masih tidak dapat merasakan keberadaan lorong tersebut. Menurut perkiraan Luan, lorong itu mungkin masih sangat jauh darinya. Intensitas lantai 5 mungkin membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk masuk. Dalam kabut darah tebal, sosok Luan tampak sangat kecil. Berada di tengah kabut darah, jarak pandangnya sudah sangat rendah. Bahkan jaraknya kurang dari 300 meter. Bahkan jangkauan persepsinya dibatasi hingga 4.000 meter. Lingkungan ini telah menjadi sangat berbahaya bagi Luan. 4.000 meter, musuh bisa melampaui jarak ini untuk menyerangnya. Terlebih lagi, dengan kecepatannya, dia mungkin tidak bisa mengelak dalam jarak 4.000 meter. Di saat yang sama, intensitas energi kematian masih terus meningkat. Setelah terbang beberapa saat, Luan bahkan harus melepaskan energi di tubuhnya untuk menahan tekanan luar untuk memastikan dia tidak terluka. Dan saat dia terbang semakin jauh, intensitas energi yang dia perlukan untuk dilepaskan meningkat. Beberapa saat kemudian, tekanan di sekelilingnya menyebabkan Luan mengerutkan kening. Sekarang, dia perlu melepaskan sekitar 50% energinya untuk menahan tekanan. Dan ini sudah menjadi konsumsi yang sangat jelas baginya. Itu setara dengan seorang petani yang menyeret gerobak penuh makanan. Kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Secara logika, dia seharusnya pergi. Kemampuan Luan saat ini dalam menghadapi bahaya telah sangat berkurang. Dia seharusnya meninggalkan tempat ini. Namun, Luan tidak melakukannya. Sebaliknya, dia terus bergerak maju, lurus ke utara. Tekanannya terus meningkat, menyebabkan Luan melepaskan 60% energinya. Setelah beberapa saat, Luan melepaskan 70% energinya. 70% sudah sangat serius. Itu setara dengan seorang petani yang menyeret dua gerobak ke depan. Belum lagi berlari, bahkan bergerak maju secara normal pun sangat sulit. Alis Luan semakin berkerut. Dia jelas ragu-ragu. Namun, tanpa melihat jalan menuju lantai 5, dia benar-benar tidak mau pergi begitu saja. Kemungkinan besar dia telah menemukan lokasi lorong itu. Dia tidak mau kembali dengan tangan kosong. Bahkan jika dia tidak bisa memasuki lantai 5 dengan kekuatannya dan tidak bisa menahan intensitas energi kematian di lantai 5, dia punya alasan untuk pergi meskipun dia hanya melihat sekilas. Luan mengertakkan gigi. Auranya jelas tidak stabil. Namun, dia masih bertahan dengan paksa, menahan energi kematian di sekitarnya dan bergerak maju dengan sekuat tenaga. Lalu, 80% Ketika Luan menggunakan 80% energinya, dia tidak dapat lagi mempertahankan kecepatan guru surgawi tingkat 9 dan berkurang tajam menjadi kecepatan guru surgawi tingkat 8. Energi kematian di sekitarnya sudah setara dengan kekuatan penekan yang sangat besar, membuatnya sangat sulit baginya untuk bergerak maju. Namun, dia masih tidak bisa melihat bagian itu. 90% Luan mengertakkan gigi dan mendorong ke depan dengan sekuat tenaga. 100% Ketika Luan melepaskan seluruh energi di tubuhnya, sosoknya akhirnya berhenti. Dia berdiri di udara. Energi kematian di sekitarnya memaksanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Bahkan bergerak pun menjadi sangat sulit. Menggunakan 100% energinya menghabiskan energi yang sangat besar. Itu setara dengan mengangkat beban dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Luan berada dalam kondisi yang sangat tegang. Energi kematian yang sangat besar hampir menjadi kekuatan yang membatasi, membuat Luan sulit untuk bergerak maju. Namun, bahkan sampai saat ini, masih belum ada tanda-tanda jalan di depan. Entah itu dalam penglihatan atau persepsi, pada kenyataannya, persepsi Luan telah ditekan hingga lebih rendah dari penglihatannya. Dia benar-benar tidak bisa maju. Pembuluh darah Luan menonjol di sekujur tubuhnya. Ini bukan lagi soal kemauan, tapi soal kekuatan murni. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, mustahil baginya untuk bergerak maju. Sebaliknya, dia harus pergi sekarang. Kalau tidak, begitu energi di tubuhnya habis, dia tidak akan bisa pergi meski dia menginginkannya. Dia akan langsung dipenjara oleh energi kuat di sekitarnya sampai dia mati. Jika dia mundur sekarang, masih ada peluang. Luan segera mengambil keputusan. Dia segera mengubah arahnya dan bergerak ke arah selatan. Tekanannya berangsur-angsur menurun dari utara ke selatan, tapi masih sangat berbahaya bagi tingkat kelelahan Luan saat ini. Tekanannya seakan semakin besar karena kelelahan. Akhirnya, setelah lebih dari 45 menit, Luan akhirnya melarikan diri dari tempat dia menggunakan 100% energinya ke tempat dia menggunakan 50% energinya. Sepanjang perjalanan, dia merasakan tekanan di sekitarnya berkurang dengan cepat. Pada saat ini, Luan akhirnya bisa bernapas lega. Fiuh! Dia telah melarikan diri. Luan benar-benar menghela nafas lega. Dalam perjalanan pulang, dia sangat takut energinya tidak dapat bertahan. Apa yang dia lakukan tadi masih terlalu berbahaya. Pikirannya juga terlalu angan-angan. Jelas sekali, kekuatan energi kematian di lorong itu jauh melebihi kekuatannya saat ini. Energi yang terus melonjak keluar juga membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk mencapai lorong itu. Jika dia tidak bisa mendekati lorong, dia tidak akan bisa memasuki lantai lima. Ini berarti dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Namun, setelah menghela nafas lega, Luan segera menarik nafas dalam-dalam. Pandangannya menjadi lebih mendalam. Tidak ada sedikitpun kekecewaan. Luan memang tidak kecewa. Saat ini dia akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Benar sekali, ini tempatnya. Dalam lingkungan alami yang normal, sangatlah mustahil untuk menemukan lingkungan yang dapat membuat guru surgawi tingkat 9 merasa tertekan. Mungkin ini juga alasan mengapa guru surgawi tingkat 9 disebut, alam surgawi. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melampaui batas alami bintang dan tidak lagi dibatasi oleh kekuatan alam. Oleh karena itu, tanpa lingkungan yang kuat, berarti seseorang tidak dapat menggunakan tekanan untuk mensimulasikan situasi hidup dan mati untuk berkultivasi. Namun, pada saat ini, energi kematian agung di sekelilingnya sudah cukup untuk membuat Luan merasakan aura yang mematikan. Berkultivasi di sini kemungkinan besar akan sangat bermanfaat bagi Luan saat ini. Bahkan jika dia tidak dapat meningkatkan wilayahnya, Luan percaya bahwa itu akan memungkinkan dia mendapatkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan energi kematian. 3.000 4 hari kemudian Di dunia bawah tanah, dalam kabut darah tebal, energi kematian meneru dari utara ke selatan. Pada saat ini, Luan sedang duduk bersila di tanah, dengan tenang menanggung segalanya. 4 hari telah berlalu, dan Luan belum mundur. Energi yang dia konsumsi masih lebih banyak daripada energi yang dia serap, tapi inilah yang diinginkan Luan. Dalam 4 hari ini, kecepatannya dalam menyerap energi kematian telah meningkat secara signifikan. Alasannya sederhana. Kecepatan menyerap energi berhubungan dengan garis keturunan dan fisik tubuh. Garis keturunannya tidak bisa berubah, tapi fisiknya bisa. Luan jarang menggunakan energi kematian, dan dia tidak pernah tinggal di lingkungan dengan energi kematian yang kuat untuk waktu yang lama. Karena itu, tubuhnya seperti pintu yang belum dibuka oleh energi kematian. Setelah 4 hari terkena dampak dan konsumsi terus-menerus, saluran energi kematian Luan di tubuhnya telah terbuka sepenuhnya. Meskipun dunia permukaan tidak memiliki energi kematian yang begitu besar dan sepertinya tidak berguna, jika dia bertarung di tempat dengan energi kematian yang sangat besar, itu akan sangat berguna. Misalnya di sini, atau di galaksi lain. Mata Luan terfokus. Fuyu berada di garis depan, dan dia tidak bisa tidak memikirkan perang. Menarik nafas dalam-dalam, Luan berdiri dari tanah. Dia telah menghitung waktunya. Sudah 5 hari sejak dia pergi. Dia harus kembali ke rumah untuk melapor kepada keluarganya. Kalau tidak, keluarganya akan khawatir. Segera, Luan meninggalkan formasi teleportasi luar angkasa di tanah. Untungnya, ruangan di sini sangat stabil. Dia tidak akan menghancurkan formasi teleportasi dan pergi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, persatuan APS. Di lantai atas pavilion pusat, formasi teleportasi menyala. Setelah Luan keluar, dia menemukan Liulan dan Yangmu sedang mendiskusikan sesuatu. Melihat Luan, Liulan dan Yangmu menghela nafas lega. Mereka sedang mendiskusikan mengapa Luan belum kembali. Kedua wanita itu segera berdiri dan menyapa Luan. Saat ini, Luan tidak memiliki energi kematian di sekelilingnya. Dia telah menggunakan energi abadinya untuk mengeluarkannya, jadi itu tidak akan mempengaruhi kedua wanita itu. Bagaimana itu? Luan bertanya, apakah terjadi sesuatu hari ini? Tidak, semuanya baik-baik saja. Liulan segera menjawab ketika dia mendengar ini, dan berkata, adik perempuan Yao kembali ke Sengoku sekali, dan keempat penguasa ilahi mengumumkan kepada publik bahwa Chen telah memasuki kondisi budidaya tertutup. Selain empat penguasa ilahi, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi, termasuk King. Tidak ada keributan. Luan sedikit mengangguk. Keempat raja abadi semuanya berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tentu saja, Luan tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Satu hal lagi, Yangmu tiba-tiba teringat sesuatu, memandang Luan dan berkata dengan lembut, dua hari yang lalu, Li Tang mengirim seseorang untuk menanyakan kapan suaminya akan kembali. Li Tang. Luan terkejut, segera teringat bahwa dia telah mengajari Li Tang Dao luar angkasa. Mungkin sudah sebulan sejak terakhir kali mereka bertemu. Sejujurnya, dia hampir melupakannya. Dalam waktu satu bulan, dengan bakat Li Tang, dia seharusnya mampu menciptakan koneksi dengan ruang kapan saja, di mana saja, dan dengan demikian memiliki tingkat persepsi spasial tertentu. Dalam hal ini, langkah pengajaran selanjutnya memang diperlukan. Kalau tidak, itu hanya akan mengulur waktu. Dalam pelajaran berikutnya, salah satu dari mereka akan membiarkan Li Tang mencerna dan berlatih untuk waktu yang lama. Tidak lagi seperti dulu di mana dia harus mengajar selama enam malam berturut-turut. Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk pergi menemui Li Tang sekali. Bagaimanapun juga, dunia bawah tanah itu terlalu besar. Entah itu menyelamatkan orang atau berkultivasi, kali ini tidak perlu terburu-buru. Baiklah, aku akan menemuinya sebentar lagi. Luan mengangguk. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, bagaimana dengan sekte ini? Apakah ada berita dari aliansi sekte baru-baru ini? Luan sudah lama tidak bertanya tentang aliansi sekte. Tidak peduli apa, Ice Fire Union juga merupakan anggota aliansi. Semakin banyak dia tahu, dia akan semakin percaya diri. Sekte-sekte itu baik-baik saja. Mereka belum ditemukan oleh binatang aneh. Liulan menjawab, hanya saja setiap orang kekurangan sumber daya. Tanpa sumber daya, kecepatan kultivasi jelas akan menurun. Sekte sangat cemas tentang hal ini. Lagi pula, jika budidaya mereka tidak dapat mengimbangi, jumlah orang di sekte hanya akan berkurang, dan kekuatan mereka juga akan menjadi semakin lemah. Luan mendengar ini dan sedikit mengangguk. Kenyataannya memang demikian. Meskipun dia tidak pernah mengandalkan kekuatan eksternal untuk mengolahnya, seperti pelet obat dan formasi untuk memberikan energi, dia sangat jelas bahwa ini adalah barang penting untuk setiap sekte. Mereka bahkan terkait dengan fondasi kekuatan sebuah sekte. Bahkan Ice Fire Union membutuhkan pelet obat dan formasi budidaya dalam jumlah besar untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan mereka. Dia hanya pengecualian, dan tidak bisa mewakili situasi umum. Lalu apa yang dikatakan sekte-sekte itu? Luan bertanya, apakah ada orang yang ingin memperluas cakupannya, atau memanfaatkan sumber daya melalui tindakan? Pada dasarnya, setiap sekte ingin melakukan hal itu. Liulan berkata dengan serius, hampir persediaan bahan dan pelet obat di setiap sekte telah mencapai titik terendah. Semua orang kekurangan sumber daya. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, bahkan ada pihak yang berharap bisa memulai perang lebih awal. Belum lagi perampasan sumber daya dan wilayah, tetapi untuk merebut kembali sebagian sumber daya di wilayah tersebut. Mulailah perang lebih awal. Meskipun dia dan Yao telah menerobos, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka masih tidak dapat mempengaruhi keseluruhan perang. Sebelum mereka berdua dewasa, situasinya tidak akan berubah sama sekali. Perbedaan kekuatan antara manusia dan binatang aneh masih sangat besar. Namun, begitu suara sekte menjadi lebih keras, selain fakta bahwa sumber daya menjadi sangat langka, bahkan jika Luan berbicara, dia mungkin tidak dapat menekannya. Bahkan jika aliansi sekte setuju dengan Luan untuk tidak bergerak, sangat mungkin beberapa sekte akan diam-diam mengambil tindakan. Ini malah akan memberi kesempatan pada binatang aneh itu, dan membawa krisis pada seluruh aliansi sekte. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Luan merenung sejenak, dan bertanya pada kedua gadis itu. Mendengar pertanyaan Luan, Liulan dan Yang Musaling memandang, ekspresi mereka sedikit ragu. Liulan berkata dengan jujur, kami juga tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, saya hanya dapat mempertahankan operasi normal aliansi, dan tidak memenuhi syarat untuk memberikan saran kepada aliansi sekte. Masalah ini terlalu besar, aku ingin menunggu Kakai keluar dari pengasingan sebelum mengambil keputusan. Luan menganggupkan kepalanya, memang sulit bagi Liulan dan Yang Mus untuk mengambil keputusan. Luan memikirkan tentang pengasingan Liu Yi, dan sepertinya sepuluh hari telah berlalu. Dengan aura dan persiapan Liu Yi, Luan merasa sepuluh hari terasa agak lama. Menurutnya, Liu Yi seharusnya tidak membutuhkan banyak waktu. Luan menarik napas ringan, dan membuka mulutnya, jelas ingin menanyakan sesuatu pada kedua gadis itu. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Hembusan aura langsung meledak dari utara, dan di saat yang sama, mengeluarkan suara yang membosankan. Saat aura ini muncul, tubuh Luan segera bergetar. Dia sangat akrab dengan aura ini, dan sosoknya langsung menghilang dari lantai paling atas. Ketika Liu Lan dan Yangmu merasakan aura ini, mereka segera mengungkapkan ekspresi gembira, dan juga segera meninggalkan lantai atas, terbang menuju pavilion pribadi. Pavilion pribadi, di luar ruang budidaya Liu Yi. Sosok Luan langsung muncul, dan di saat yang sama, Yao dan si cantik yang juga langsung muncul di samping Luan. Wajah mereka bertiga dipenuhi kegembiraan, karena mereka tidak perlu melihat Liu Yi. Hanya dari aura yang menyebar, mereka bertiga sudah sangat yakin bahwa Liu Yi telah berhasil menerobos. Benar sekali, aura puncak level delapan. Dengan baik. Pintu terbuka, dan segera aura seperti kabut menerpa wajah mereka. Dengan aura menyegarkan, membuat mereka merasa sangat nyaman. Sosok anggun muncul di depan mereka bertiga, itu adalah Liu Yi. Keringat harum mengalir di pipi Liu Yi, membentuk lengkungan yang indah, separuhnya jatuh di dadanya, dan separuhnya lagi meluncur dari dagu ke lehernya, sangat indah. Aura ini, membuat seseorang merasa manis dan menawan. Suara mendesing. Empat gadis lainnya bergegas mendekat, dan berdiri di belakang Luan, Yao dan si cantik yang, menatap Liu Yi dengan heran. Namun mereka bertiga tidak berbicara, jadi keempat gadis itu tentu saja tidak bisa mencuri perhatian, terutama sebelum suami mereka berbicara. Namun, yang membuat keempat gadis itu terkejut adalah Luan, Yao, dan si cantik yang. Sebenarnya tidak berbicara sejenak. Mereka melihat sepasang mata gelap Luan menatap Liu Yi, dan pada saat ini, matanya yang seperti jurang benar-benar menunjukkan ekspresi terkejut. Aura Liu Yi, benar-benar berubah. Benar sekali, memang ada perubahan. Sejak Liu Yi menerima warisan pavilion suci surgawi, dia memiliki aura bangga dan percaya diri, tetapi aura ini berasal dari kekuatan di dalam tubuhnya, dan bukan dari wilayah Liu Yi sendiri. Beberapa tahun ini, semua orang sudah terbiasa dengannya. Namun pada saat ini, aura kebanggaan dan percaya diri Liu Yi telah berubah total, dan sebenarnya ada aura manis dan menawan, yang membuat mereka bertiga sangat terkejut. Ini jelas bukan perubahan aura yang sederhana, tapi, perubahan kualitatif. Kita harus tahu bahwa si cantik yang menggunakan wilayahnya sendiri untuk secara paksa mengubah kekuatan warisan di dalam tubuhnya, dan setelah menerobos, wilayah dan auranya bersatu. Tetapi pada saat ini, aura Liu Yi sebenarnya telah berubah terlebih dahulu. Apa maksudnya ini? Mereka bertiga menarik napas dalam-dalam. Ini berarti Liu Yi sudah memiliki kualifikasi untuk menerobos dan menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Terima kasih. Terima kasih.